7 hari kemudian Luan akhirnya selesai membaca buku, Fu Teng Arai Essentials, tanpa melewatkan satu katapun. Kecepatan ini mungkin terlihat lambat, namun sebenarnya sangat cepat. Luan sendiri sangat kuat. Kecepatan membaca dan ingatannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Meski begitu, tidak mudah baginya untuk menghafal isi setiap kata dan menggabungkannya menjadi sebuah isi. Jika itu bahasa normal, itu akan baik-baik saja. Namun, kata-kata Fu Teng terlalu asing. Bahkan dengan kamus, Luan harus memahami sendiri isinya. Dia hanya bisa memahami dan tidak mengungkapkannya. Setelah 7 hari, Luan akhirnya dapat memahami secara kasar seperti ga kedua dari buku tersebut. Namun, itu hanya gambaran kasarnya saja. Konten spesifiknya masih perlu dianalisis kata demi kata. Kalau tidak, jika ada sedikit penyimpangan, dia tidak akan bisa mengeksplorasi misteri sebenarnya. Selama 7 hari ini, Liu Yi sangat patuh. Setidaknya, dia tidak berinisiatif merayu Luan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa masalah ini bukanlah lelucon. Itu terkait dengan Luan dan hidupnya, serta keselamatan seluruh keluarga. Namun, Liu Yi tidak melakukan apapun. Dia tidak mendapatkan apapun. Saat ini, dia mengenakan pakaian tipis dan tidak berganti pakaian sama sekali. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Itu agar Luan terbiasa melihatnya seperti ini. Ini adalah tujuannya. Meski mereka tidak melakukan apapun, hubungan mereka berdua akan menjadi lebih intim. Luan mulai menganalisis dengan cermat sepertiga kedua dari buku, Fu Teng Arai Essentials. Namun, dia seringkali harus melihat kamus lagi untuk mencegah dirinya salah mengingat atau melewatkan sesuatu. Fu Teng Arai Essentials, mempelajari evolusi energi setiap atribut, dan mencatat kemungkinan kombinasi setiap atribut. Ini adalah paru pertama dari konten inti, Fu Teng Arai Essentials. Ada pun paru kedua dari Fu Teng Arai Essentials, itu adalah kombinasi inti dari formasi susunan ras futeng. Ada total 36 kombinasi, dan seluruh formasi susunan ras futeng berevolusi dari 36 kombinasi tersebut. Formasi sederhana adalah perpanjangan dari kombinasi tunggal, formasi kompleks adalah campuran 2 hingga 6 kombinasi, dan formasi yang benar-benar terbaik bahkan dapat menggabungkan 7 hingga 9 kombinasi menjadi satu, atau bahkan lapis demi lapis, berkembang menjadi sangat kompleks. Dan formasi yang kuat. Paling banyak terdapat 9 kombinasi susunan. Ini adalah batas formasi susunan ras futeng. Ini adalah tempat persembunyian beberapa orang terakhir dari ras futeng. Tanpa diragukan lagi, itu adalah formasi susunan terbaik. 7 hingga 9 jenis formasi susunan ditumpuk satu sama lain. Itu sangat rumit hingga membuat orang pusing. Untuk memahami bagaimana formasi susunan bekerja sama, Luan harus terlebih dahulu mempelajari 36 formasi susunan. Paling tidak, dia harus memahami efek dari setiap kombinasi sebelum dia memenuhi syarat untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Yang mengejutkan Luan adalah formasi susunan ras futeng tidak memerlukan kekuatan khusus apapun, seperti Extended Star Force, Del. Bahkan 8 atribut dasar dapat digunakan. Luan mulai berkultivasi dari kombinasi pertama dan mencoba isinya sedikit demi sedikit. Namun, budidayanya tidak akan berjalan mulus. Kombinasi pertama saja membutuhkan waktu 6 jam bagi Luan untuk berhasil dalam bentuk embryo. Namun, Panen Luan bukan hanya sukses. Lebih penting lagi, dia menegaskan makna mendalam dari banyak kata tersebut. Setelah memastikan arti sebenarnya dari banyak kata, budidayanya akan jauh lebih cepat di masa depan. Benar saja, Luan hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk berhasil membuat formasi susunan kedua. Luan mencobanya di kamar, yaitu ruang antara meja dan tempat tidur. Itu sudah cukup untuk dia gunakan. Saat Luan mencoba, Liu Yi berjongkok di samping dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Sekarang Luan telah menghafal isi buku itu, dia tidak memerlukan buku itu lagi. Oleh karena itu, ketika Liu Yi mengambil buku itu, dia hampir pingsan ketika melihat kata-kata yang rumit dan membosankan di dalamnya. Proses Luan dalam menciptakan kombinasi dasar menjadi semakin cepat. Dia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan kombinasi ke-10, dan hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan ke-36 formasi susunan dasar. Sekarang, 11 hari telah berlalu, tapi suasana hati serius Luan tidak meredah sama sekali. Ketika Luan menyelesaikan 36 kombinasi dasar, dia menarik nafas dalam-dalam dan bahkan merasakan lautan kesadarannya menjadi kesurupan. Dia benar-benar tidak istirahat selama 11 hari terakhir. Meskipun dia sangat lelah sekarang, dia harus pergi ke tepi formasi susunan untuk melihatnya lagi. Ketika Liu Yi mengetahui bahwa Luan akan keluar, dia segera mengenakan pakaiannya dan berangkat bersama Luan. Keduanya meninggalkan pulau dan sampai di tepi formasi susunan di sepanjang laut. Luan sekali lagi melayangkan pukulan ke udara. Dalam sekejap, pukulan ini diserap oleh formasi susunan, menciptakan riak tinju yang menyebar ke segala arah. Ketika dia melihat pemandangan ini, alis Luan semakin menegang daripada saat dia melihat formasi susunan untuk pertama kalinya, dan ekspresinya menjadi lebih bermartabat. Apa yang salah? Liu Yi bertanya. Luan memandang Liu Yi dan berkata sambil mengerutkan kening, efek dari formasi susunan ini benar-benar berbeda dari 36 formasi susunan dasar. Tidak ada kesamaan sama sekali. Itu harus terdiri dari setidaknya tujuh formasi susunan yang berbeda. Titik. Saya tidak dapat melihat apapun dari efeknya. Liu Yi kaget saat mendengar ini. Dia berpikir bahwa Luan dapat dengan mudah mematahkan formasi susunan setelah mempelajari prinsip Arai Futeng. Dia bertanya dengan ragu, apakah sulit untuk mematahkan formasi susunan setelah mempelajarinya? Ya, Luan mengangguk. Dia menoleh untuk melihat formasi susunan di depannya dan berkata, misalnya, seperti mengambil beberapa benang untuk mengikat simpul. Orang yang mengikat simpul dapat mengikatnya secara acak asalkan pada akhirnya membentuk bola. Namun, terlalu sulit bagi orang yang melepaskan ikatannya untuk melihat bagaimana simpul itu diikat dari permukaan. Pertama-tama, saya harus menebak berapa banyak Arai yang digunakan pihak lain, kekuatan setiap formasi Arai, dan bahkan kemungkinan formasi Arai tertentu telah digunakan lebih dari dua kali. Ini semua adalah pertanyaan besar. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi menjadi sedikit bingung dan bertanya, bukankah ini lebih sulit daripada mempelajarinya? Itu benar. Luan mengangguk dan berkata, ini jelas lebih sulit daripada mempelajarinya. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata dengan marah, saya rasa kepala keluarga Futeng sama sekali tidak ingin melepaskan kita. Bagaimana dia bisa mencobanya dalam sebulan? Mata Luan dalam, Liu Yi benar. Jika dia mengikuti cara normal, dia pasti tidak bisa mencobanya satu per satu di sisa waktu. Jika dia ingin menghancurkan formasi susunan, dia harus mencari cara lain. Luan tidak pergi. Dia terus berpikir di tepi formasi susunan sementara Liu Yi menemaninya. Namun, Luan sangat lelah. Dia tidak dapat memikirkan hal lain setelah sebelas hari berturut-turut melakukan konsentrasi intensitas tinggi. Segera, matanya menjadi linglung dan tubuhnya bahkan bergoyang di udara. Liu Yi melihat ini dan segera memeluk Luan. Dia berkata dengan cemas, kamu terlalu lelah. Luan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak ingin bermalas-malasan, dia tidak bisa berkonsentrasi sama sekali dengan kondisinya saat ini. Pilihan terbaik adalah beristirahat sampai dia berada dalam kondisi terbaik dan kemudian berpikir sekuat tenaga. Kalau tidak, itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Ayo kembali dan istirahat, kata Luan lembut. Liu Yi mengangguk, dan keduanya segera kembali ke kabin. Hanya ada satu tempat tidur, tapi Liu Yi tidur setiap hari akhir-akhir ini. Tentu saja, dia tidak perlu istirahat sama sekali. Dia memberikan tempat tidur kepada Luan, dan Luan yang lelah segera tertidur di tempat tidur. Fakta bahwa Luan merasa linglung sudah cukup untuk menunjukkan betapa lelahnya dia. Dia tidur sangat nyenyak dan tidak bisa merasakan apapun di sekitarnya, seperti orang biasa yang terlalu lelah untuk tidur. Liu Yi duduk di samping tempat tidur dan melihat penampilan Luan yang tertidur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai pipinya. Luan tertidur terlalu nyenyak dan tidak menanggapi. Mata indah Liu Yi penuh dengan sakit hati. Namun selain sakit hati, ada juga rasa cinta yang kuat. Liu Yi sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan pindah ke sisi Luan. Dia membungkuk dan mencium bibir Luan. Dia benar-benar ingin menjadi wanita Luan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Dia harus menunggu. Dia percaya bahwa dia pasti akan menunggu sampai hari Luan menerimanya, dan hari itu tidak akan lama lagi. Menjadi cemas sekarang hanya akan merusak segalanya. Karena enggan berpisah dari ciuman itu, Liu Yi memandang Luan. Dia berbaring miring di samping Luan dan bersandar di bahu Luan di tempat tidur. Dia memeluk Luan. Ini pertama kalinya dia merasakan kehangatan dari jarak sedekat itu. Dia merasa sangat nyaman dan perlahan tertidur. Keduanya tidur dari siang hingga larut malam. Mereka tidur selama 12 jam penuh. Bagi dua guru surgawi tingkat tujuh, ini jelas merupakan tidur yang sangat panjang. Saat tengah malam tiba, Luan akhirnya terbangun dan perlahan membuka matanya. 1682. Luan baru saja hendak bergerak ketika dia menemukan bahu kanannya sepertinya ditekan oleh sesuatu. Dia menoleh dan melihat wajah cantik Liu Yi. Luan tercengang. Dia segera menyentuh dirinya sendiri dan menemukan bahwa pakaiannya masih berada di bawah selimut, jadi dia merasa lega. Tapi dia tidak bisa bangun. Lengan kanannya dipeluk Liu Yi dan dahinya dengan lembut bersandar di bahunya. Dia bisa dengan jelas merasakan nafas Liu Yi yang membuat wajahnya tiba-tiba memerah. Dia adalah pria normal dan juga pria yang baru saja beristirahat dan penuh energi. Jika dia tidak memiliki keinginan apapun dalam keadaan intim seperti itu, maka itu akan menjadi tidak normal. Namun untungnya, alasan Luan sangat kuat, jadi dia tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh nafsu. Tapi dia tidak bisa menarik lengannya, jadi dia harus berkata dengan lembut kepada Liu Yi, Saudari Yi. Kakak Yi Setelah Luan memanggil dengan lembut dua kali, tubuh halus Liu Yi bergerak sedikit dan perlahan terbangun dari tidurnya. Liu Yi baru saja bangun dan sedikit bingung. Ketika dia melihat bahwa dia sedang memegang lengan Luan, dia tiba-tiba teringat semuanya. Luan juga sudah bangun. Kedua orang itu saling memandang, dan wajah Liu Yi tiba-tiba memerah. Namun, meski wajahnya merah, Liu Yi tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia mengusap dahi halusnya ke lengan Luan sebelum bangun. Rambut panjangnya tergerai di sepanjang lengan penyangga, yang sangat menggoda. Luan merasa, bahwa dia tidak tahan lagi. Wajah Luan memerah dan panas. Dia terbatuk dua kali dan segera bangun dari tempat tidur dan berkata, saya akan mencuci muka. Dengan itu, Luan segera berlari ke ruangan kecil itu, dan segera mendengar suara air. Liu Yi melihat Luan melarikan diri, tidak hanya dia tidak sedih, tapi dia juga tersenyum bahagia. Luan tidak marah karena tindakannya, yang menunjukkan bahwa sikap Luan terhadapnya sangat dekat dengan langkah itu. Selama dia menunggu dia menikahi Fuyu, dia yakin Luan akan segera menikahinya. Berpikir bahwa dia bisa menikahi Luan, Liu Yi sama bahagiannya dengan seorang gadis kecil yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat, Luan keluar dari kamar kecil itu. Wajahnya basah. Setelah menghapusnya, dia berkata kepada Liu Yi, saya akan melihat formasi susunannya. Tunggu aku. Liu Yi bangkit dari tempat tidur dan berkata dengan lembut, saya akan pergi juga. Setelah Liu Yi mandi dan merapikan dirinya, dia dan Luan segera tiba di laut di luar pulau. Melihat formasi susunan buram di depannya, Luan, yang telah beristirahat sepenuhnya, meninju lagi. Namun, kali ini pukulannya sangat ringan. Ketika itu mengenai formasi susunan, bahkan tidak ada riak yang muncul. Perubahannya sangat kecil. Liu Yi tercengang saat melihat ini. Dia berbalik untuk melihat Luan. Ini jelas disengaja, tapi dia tidak mengerti kenapa. Meski tidak ada riak, mata Luan sangat bermartabat. Dia dengan cermat mengamati perubahan halus dalam formasi susunan. Namun, satu pengamatan saja jelas tidak cukup. Luan dengan cepat meninju beberapa kali lagi. Dia mendekati formasi susunan dan dengan cermat mengamati fluktuasi di permukaan. Liu Yi juga mendekat untuk melihatnya. Namun, dia hanya bisa melihat beberapa perubahan halus. Namun, bagaimanapun dia melihatnya, perubahan ini tidak ada gunanya. Sama seperti ini, dia terus meninju dan mengamati. Setelah 15 menit penuh, Luan meningkatkan kekuatannya. Namun, peningkatan kekuatannya sangat kecil. Hampir mustahil untuk mengamati perubahan kekuatan. Namun, kali ini, dia melanjutkannya selama 15 menit lagi. Kemudian, Luan meningkatkan kekuatannya sedikit. Setelah 8 jam penuh, kekuatannya mampu menimbulkan riak pada formasi susunan. Liu Yi pandai berbisnis. Namun, berbisnis sangatlah membosankan. Saat dia menganalisis berbagai hal, itu juga sangat membosankan. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang sabar. Namun, dibandingkan dengan Luan, dia menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Setelah 4 jam, dia benar-benar kehilangan kesabaran dan berhenti mencari. Luan, sebaliknya, masih fokus penuh, menatap formasi susunan tanpa henti. Sama seperti ini, setelah 8 jam berikutnya, kekuatan pukulan Luan secara bertahap mencapai puncaknya. Dia bahkan mengaktifkan alam dewa iblis dan tiga alam api suci. Namun, Luan merasa kekuatannya masih belum cukup. Dia menoleh ke Liu Yi di kejauhan dan berkata, Saudari Yi, gunakan serangan terkuatmu untuk membantuku. Liu Yi mengangguk. Segera, aura seluruh tubuhnya meledak. Sebuah cahaya menyala di tangan kanannya, dan pedang suci muncul di tangan kanannya. Dia tiba-tiba mengangkatnya ke langit dan berteriak. Pedang Tuhan, menyatu dengan orang suci. Dalam sekejap, hantu yang sangat kuat muncul di sekitar Liu Yi. Sementara itu, sebatang rumput hijau muncul di antara alis Liu Yi. Merasakan aura kuat Liu Yi, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, serang. Dalam sekejap, Luan melemparkan Fajar dengan sekuat tenaga. Liu Yi, yang berada di langit, menikam pedangnya pada saat yang bersamaan. Kilatan pedang biru laut bersinar, dan bersama dengan Fajar Luan, pedang itu menembus ke arah formasi susunan. Serangan air panjang. Gemuruh. Fajar dan serangan air panjang menghantam tempat yang sama pada formasi susunan pada waktu yang bersamaan. Kekuatan gabungan keduanya sangat dekat dengan kekuatan guru surgawi level 8. Akhirnya, seluruh formasi susunan bergetar hebat, dan riak terus menyebar. Di alam dewa iblis, mata merah Luan menatap riak di depannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan mata dan inderanya untuk merasakan perubahan dalam formasi susunan. Riaknya tidak berlangsung lama, dan segera kembali tenang. Waktu sesingkat itu tidaklah cukup. Luan dan Liu Yi menyerang lagi. Setelah serangan ini, tubuh Luan menjadi sangat lemah dan kelelahan. Dia perlu istirahat dan tidak bisa menyerang lagi. Apa yang dia lihat barusan sudah cukup bagi Luan. Keduanya kembali ke rumah kayu. Luan duduk di depan meja. Di atas meja terdapat tampilan dan efek dari 36 formasi susunan yang telah dirangkum sendiri oleh Luan. Dia melihat kertas-kertas ini dan mulai mengutak atiknya. Liu Yi juga berdiri di samping dan memperhatikan. Apakah kamu akan menemukan sesuatu dengan menyerang formasi susunan? Liu Yi bertanya dengan bingung. Ya, Luan menganggup dan berkata sambil mencoba, saya mengatakan bahwa formasi susunan tingkat atas dapat ditumpuk, dan menumpuk berarti ada lapisan. Bahkan jika lapisan tersebut terhubung, harus ada perbedaan antara lapisan dalam dan luar. Serangan ringan hanya akan menyebabkan lapisan terluar dari formasi susunan melawan. Serangan yang lebih berat akan menyebabkan lapisan perlawanan yang lebih dalam. Oleh karena itu, saya harus mengamati efek dari lapisan terluar dan menyimpulkan formasi susunan sedikit demi sedikit. Kapan saya mencapai lapisan kedua dari formasi susunan, saya akan memiliki dasar untuk analisis saya. Menganalisis dari lapisan luar ke lapisan dalam adalah cara tercepat. Mendengar penjelasan Luan, Liu Yi mengerti apa yang dilakukan Luan. Untuk hal semacam ini, Liu Yi tidak bisa membantu sama sekali, jadi dia kembali ke tempat tidur dan duduk, tidak membiarkan dirinya mengganggu penelitian Luan. Proses penelitiannya sangat panjang dan sangat membosankan. Untuk memastikan dugaannya, Luan harus melepaskan formasi susunannya sendiri dan terus menumpuknya. Alis Luan terkatup rapat saat dia bekerja siang dan malam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, pulau Icevire. Pada hari-hari ketika Luan dan Liu Yi tidak ada di sana, setiap wanita di keluarga kehilangan senyum mereka, dan suasana serta suasana hati menjadi sangat tertekan. Jika Luan dan Liu Yi menghilang selama dua atau tiga hari, itu akan baik-baik saja. Namun sepuluh hari telabir lalu dan masih belum ada kabar dari kedua orang tersebut, yang pasti akan membuat para wanita ini berpikir ke arah yang buruk. Luan adalah inti dari seluruh keluarga, dan Liu Yi adalah anggota keluarga penting mereka. Tidak peduli apapun, mereka tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mereka harus melakukan sesuatu. Mungkin Luan sedang menunggu penyelamatan mereka sekarang. Bagaimana mereka bisa duduk saja seperti ini? Segera, Yao dan si cantik yang menemukan Yue Rong bersama. Hanya orang Temi yang pernah berhubungan dengan klan Futeng. Pasti ada cara untuk menemukan klan Futeng melalui masyarakat Temi. Jika Luan benar-benar mengalami kecelakaan di klan Futeng, mereka pasti akan membuat klan Futeng membayar dengan darah. Yue Rong telah melindungi pulau Icevire. Dalam setengah bulan terakhir, musuh belum kembali. Ketika Yao dan si cantik yang datang di hadapannya, Yue Rong tahu apa yang akan mereka lakukan tanpa mereka mengatakan apapun. Luan adalah penyelamatku. Aku peduli dengan hidup dan matinya sama seperti kamu. Yue Rong memandang kedua wanita itu dan berkata, tapi aku telah mengirim orang untuk bertanya pada adikku. Kami benar-benar tidak punya cara untuk menemukan klan Futeng. Adikku sudah mengirim orang ke pos di pulau terpencil, tapi belum ada kabar dari klan Futeng. Mendengar kata-kata Yue Rong, Yao dan si cantik yang menjadi semakin cemas. Yao pun sempat kembali ke Semoku untuk bertanya kepada orang tuanya, namun ayahnya malah kaget karena klan Futeng belum hancur, apalagi mengetahui lokasi klan Futeng. Jangan khawatir, apakah Luan bisa keluar dengan selamat kali ini? Aku pasti akan pergi ke klan Futeng untuk meminta penjelasan. Mata Yue Rong penuh dengan dingin dan berkata, klan Futeng sangat sombong. Mereka harus diberi pelajaran yang baik. Tiga hari kemudian, pada hari kelima belas dari batas waktu satu bulan, malam baru saja tiba. Luan dan Liu Yi kembali ke laut. Liu Yi berdiri agak jauh, sementara Luan berdiri kurang dari sepuluh kaki dari formasi, memandang ke depan dengan tenang. Luan menarik napas ringan dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kekuatan murni mengalir dari tangannya dan mengalir ke dalam formasi. Liu Yi, yang berada di kejauhan, sangat gugup saat melihat pemandangan ini. Bahkan tangannya terkatup rapat. Benar, Luan akan mulai menghancurkan formasi. Setelah tiga hari penuh penelitian, Luan telah menyelesaikan semua spekulasi. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah menghancurkan formasi. Formasi bisa dibentuk dan dipatahkan. Tidak ada formasi di dunia ini yang tidak dapat dipatahkan. Itu tergantung pada apakah metode yang tepat ditemukan. Meskipun, prinsip formasi Futeng, tidak menjelaskan cara memecah setiap formasi, hal itu tidak sulit bagi Luan. Tidak sulit bagi Luan untuk membalikkan formasi dan menemukan tautan kunci dalam formasi tersebut. Namun, pemecahan formasi tidak dapat dilakukan dari lapisan terluar saat mempelajarinya. Sebaliknya, ia harus melakukan penetrasi dengan cepat dan akurat untuk memutus hubungan antara semua formasi secepat mungkin. Jika tidak, lapisan luar formasi akan pulih dengan cepat di bawah pengaruh lapisan dalam formasi, dan itu akan menciptakan perlawanan besar bagi Luan. Dia harus memanfaatkan waktu ketika lapisan dalam formasi tidak dapat diperbaiki. Ini membutuhkan kontrol yang besar terhadap formasi. Luan tidak percaya diri, tapi setidaknya dia yakin dia bisa sukses dalam setengah bulan ke depan. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan. Dengan kata lain, masalahnya sekarang bukanlah apakah mereka bisa keluar, tapi kapan. Seluruh formasi itu seperti jaring besar, tapi jaring ini bisa pulih dengan sendirinya. Namun, menghancurkan formasi berbeda dengan menghancurkannya. Menghancurkan formasi tidak akan merusak poin-poin penting dari formasi sebenarnya, dan pemulihannya akan sangat cepat. Namun, mematahkan formasi akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Luan hanya perlu menghancurkan permukaan formasi. Dia bisa keluar dengan Liu Yi sebelum formasinya pulih. Memang benar demikian, dan kemajuannya lebih lancar dari yang dibayangkan Luan. Hanya setelah dua kali mencoba, Luan dengan cepat memecahkan setengah dari formasi susunan, yang memberinya kepercayaan diri yang besar untuk segera meninggalkan tempat ini. Saat ini, di atas pulau di belakang, total sepuluh sosok muncul di langit. Mereka adalah pemimpin klan Fu Teng dan kerabatnya yang tersisa. Pemimpin klan Fu Teng mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan di kejauhan. Dialah yang membangun susunan tersebut, dan dia dapat dengan jelas merasakan setiap perubahan dalam susunan tersebut. Sebelumnya, Luan telah mencoba menerobos dua kali dengan kekerasan, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Tapi kali ini, dia langsung terbang keluar dari rumah kayu itu. Kita harus tahu bahwa Patriark Fu Teng tidak keluar rumah ini selama setahun penuh. Ketika yang lain melihatnya muncul, mereka segera mengikutinya. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa Patriark Fu Teng tertarik dengan pemecahan susunan Luan. Ini baru setengah bulan, dan kamu ingin menghancurkan formasi. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seseorang membuka mulutnya dan mencemoh perilaku Luan. Dengan waktu yang sedikit ini, dia hanya dapat belajar sedikit. Dengan pemahaman ini, dia tidak dapat menghancurkan formasi bahkan jika dia menginginkannya. Orang lain mencibir. Pria parubaya itu menganggup dan menatap ayahnya, pemimpin klan Fu Teng, dan berkata, ayah, mustahil bagi orang luar yang belum pernah melakukan kontak dengan Arai Fu Teng untuk memecahkannya dalam waktu satu bulan. Belum lagi menghancurkan formasi, dia bahkan mungkin tidak dapat memahami inti dari Arai Fu Teng. Ketika batas waktu satu bulan habis, ayah, apakah ayah benar-benar akan membunuhnya? Tria parubaya itu memandang ayahnya, tetapi pemimpin klan Fu Teng bahkan tidak memandangnya. Pemimpin klan Fu Teng tampak berwibawa dan bahkan sedikit murung. Matanya menatap laut di kejauhan. Melihat keheningan pemimpin klan, sembilan orang itu sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, pemimpin klan tiba-tiba muncul hari ini. Mungkinkah dia sudah beradaptasi dengan tubuhnya saat ini sebelumnya? Di kejauhan, Luan berusaha tanpa henti. Tidak mungkin untuk menerobos dalam satu percobaan. Dia telah mencoba lebih dari sepuluh kali, dan setiap kali dia memiliki pemahaman yang berbeda. Namun, dari awal pecahnya formasi hingga sekarang, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Tria parubaya itu sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah memikirkannya, dia memandang ayahnya dan berkata, Ayah! Jangan bicara! Pemimpin klan Futeng sebenarnya memarahinya. Dia mengerutkan kening dan melihat kekejauhan tanpa mengalihkan pandangannya. Dia berkata dengan suara rendah, Perhatikan baik-baik! Belajar dengan baik! Belajar dengan baik! Kesembilan orang itu terkejut dan dengan cepat menoleh untuk melihat Luan yang menghancurkan formasi di kejauhan. Segera, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah? Mungkinkah anak ini benar-benar merusak formasi? Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan mereka tidak dapat mematahkan formasi ini. Mereka hanya bisa masuk dan keluar melalui jalan tersembunyi yang khusus ditinggalkan oleh sang patriark. Namun posisi anak ini sama sekali tidak berada di sabuk tembaga yang tersembunyi. Bagaimana dia bisa memecahkannya? Sebagai anggota klan Futeng, mempelajari esensi susunan Futeng tentu saja merupakan sesuatu yang harus mereka lakukan. Di antara sembilan dari mereka, Putra Patriark, Pria Parubaya, adalah yang terkuat. Namun, bahkan dia hanya bisa menyusun enam jenis formasi secara bersamaan. Dia masih belum bisa membuat formasi level atas, apalagi menghancurkan formasi level atas. Anak ini baru saja mempelajari intisari susunan Futeng selama setengah bulan. Bagaimana mungkin? Pria Parubaya itu mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Dia tidak mau percaya hal seperti itu bisa terjadi. Dia menatap luan yang sedang menghancurkan formasi di kejauhan. Dalam hatinya, dia terus berdoa agar luan gagal. Dia bahkan berdoa agar luan tidak bisa pergi selama sebulan dan dijatuhi hukuman mati oleh ayahnya. Namun, kenyataannya selalu menyakitkan. Setengah jam setelah susunannya dipecah, hembusan angin tiba-tiba muncul di susunan itu. Dalam sekejap, lautan di dalam barisan menjadi sangat bergejolak, dan seluruh pulau tersapu oleh hembusan angin, menghancurkan sebagian besar hutan. Alasan hembusan angin itu sangat sederhana. Tekanan di dalam formasi jauh lebih besar daripada di luar. Hembusan angin keluar dengan kencang. Dengan kata lain, luan benar-benar membuka celah. Pemimpin klan futeng tercengang. Sembilan orang lainnya langsung tercengang. Mereka berdiri tak bergerak di udara dan hanya merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Di depan celah formasi, luan sangat gembira. Dia segera berteriak kepada Liu Yi yang tidak jauh di belakangnya, Saudari Yi, cepat datang. Liu Yi tentu saja tidak menunda. Dia segera terbang maju dengan kecepatan penuh ke sisi luan. Keduanya terbang melalui celah formasi. Suara mendesing. Formasi tersebut tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Dalam sekejap, keduanya bergegas keluar dari formasi dan lolos dari kendali formasi. Segera, luan merasa persepsinya telah pulih sepenuhnya, meliputi wilayah laut yang luas. Tapi sekarang, bagaimanapun juga, mereka masih berada di sekitar formasi. akan lebih aman untuk melarikan diri dari daerah ini bersama Liu Yi. Ayo pergi. Luan berkata cepat, ayo pergi ke tempat yang lebih jauh untuk membangun formasi transmisi. Oke, Liu Yi mengangguk. Keduanya segera terbang menuju kejauhan. Namun, Bang, Bang. Mereka berdua, yang hendak berakselerasi, tiba-tiba berhenti di udara dan tidak terus terbang ke depan. Mata mereka sangat suram, dan wajah mereka bermartabat saat mereka melihat ke depan. Ada sesosok tubuh yang berdiri kurang dari 200 kaki di depan mereka berdua. Itu tidak lain adalah pemimpin klan dari klan Fu Teng. Suara mendesing. Suara mendesing. Sembilan sosok dengan cepat terbang keluar dari celah dan datang ke depan pemimpin klan Fu Teng. Mereka mengepung Luan dan Liu Yi. Luan mengerutkan kening, menatap pemimpin klan Fu Teng dan bertanya dengan dingin, Senior, apa maksudmu? Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Pemimpin klan Fu Teng tampak berwibawa. Menghadapi pertanyaan Luan, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya telah hidup selama bertahun-tahun. Tentu saja, saya bukanlah orang yang menarik kembali kata-katanya. Kamu kembali bersamaku sekarang. Kamu bisa pergi paling lama satu jam, dan aku tidak akan menyakitimu. Mendengar perkataan pemimpin klan-klan Fu Teng, Luan dan Liu Yi sedikit lega. Dengan kekuatan pemimpin klan dari klan Fu Teng, dia tidak perlu berbohong kepada mereka. Selama pemimpin klan Fu Teng bersedia melepaskan mereka, tidak akan ada masalah. Oke, Luan menganggup dan berkata dengan suara rendah, Saya harap kamu menepati janjimu. Pemimpin klan Fu Teng tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan seketika, formasi besar di depan mereka terbuka, dan celah besar muncul. Melihat ini, Luan dan Liu Yi harus mengikuti kerumunan itu dan terbang kembali. Di pulau yang berantakan itu, rumah-rumah kayunya masih utuh. Pemimpin klan-klan Fu Teng, Luan dan Liu Yi berada di rumah kayu. Anggota klan Fu Teng lainnya sedang menunggu di luar, dan mereka tidak dapat mendengar suara apapun di dalam rumah. Pemimpin klan Fu Teng masih duduk di formasi, sementara Luan dan Liu Yi berdiri di satu sisi. Pemimpin klan Fu Teng tidak berbicara. Luan mengerutkan kening dan berkata, Senior, apakah Anda memiliki perintah agar kami kembali? Pemimpin klan dari klan Fu Teng memandang Luan. Bahkan ia harus mengakui bahwa pemuda di depannya ini memiliki kemampuan pemahaman yang menakutkan, bahkan bisa dikatakan menakutkan. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan dia tahu bahwa tidak lebih dari tiga orang dalam sejarah yang memiliki kemampuan pemahaman seperti itu. Setiap orang yang memiliki kemampuan pemahaman dan bakat telah benar-benar mengubah seluruh dunia. Di mata Luan dan Liu Yi yang bermartabat dan bingung, pemimpin klan Fu Teng akhirnya menarik nafas dalam-dalam, menatap Luan dan berkata, Siapa kamu? 1684 Saat Luan mendengar ini, matanya sedikit menyipit. Dia tidak tahu banyak tentang klan Fu Teng, dia juga tidak tahu tentang masa lalu dan dendam mereka. Dia tidak mengetahui hubungan mereka dengan klan Semoku dan Hachiko. Bahkan jika orang lain mengetahui identitasnya, mereka tidak berani mengatakan apapun saat ini. Kalau tidak, jika mereka berselisih darah dengan klan Fu Teng dan klan Fu Teng menarik kembali kata-kata mereka dan menyerang mereka, itu tidak akan ada gunanya. Untuk bertahan hidup, Luan bisa berbohong sebanyak dia ingin meninggalkan tempat ini. Saya tidak punya identitas, saya hanya orang biasa. Luan berkata dengan tenang, Jika kamu mengira aku memiliki identitas khusus, aku khawatir kamu akan kecewa. Mendengar jawaban Luan, pemimpin klan Fu Teng tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, Saat kita bertemu terakhir kali, kamu seharusnya melihat bahwa tubuh ini bukan milikku. Saat mendengar perkataan pemimpin klan Fu Teng, mata Luan langsung berubah dingin. Fakta bahwa pemimpin klan Fu Teng berinisiatif menyebutkan hal ini membuat Luan merasa tertekan dan terbebani. Ini juga salah satu formasi klan Fu Teng. Ini bisa sangat meningkatkan tingkat keberhasilan dalam merebut tubuh orang lain dan juga bisa membantumu memulihkan kekuatanmu lebih cepat. Pemimpin klan Fu Teng mengabaikan tatapan serius Luan dan melanjutkan, Formasi ini mungkin bukan formasi paling kuat dari klan Fu Teng, tapi ini adalah formasi paling pribadi. Banyak sekali orang di dunia yang ingin memperoleh formasi ini untuk memperoleh kehidupan kekal. Apakah Anda tertarik mempelajarinya? Tidak, Luan segera menolak dan menatap pemimpin klan Fu Teng. Luan memahami prinsip bahwa kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Jika dunia tahu bahwa dia mengetahui formasi ini, dia mungkin akan segera dibunuh. Melihat penolakan langsung Luan, mata pemimpin klan Fu Teng sedikit berubah. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu adalah orang yang tahu bagaimana membuat pilihan. Tidak banyak anak muda yang memiliki pendapat seperti itu. Mendengar pujian pemimpin klan Fu Teng, Luan tidak berbicara. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku akan memeriksa identitasmu sendiri. Pemimpin klan Fu Teng berkata dengan lemah, namun, Anda memiliki tingkat pemahaman yang tinggi sehingga Anda dapat menguraikan susunan di sekitarnya hanya dengan sebuah buku, Fu Teng Arai Essentials. Sangat cocok bagi Anda untuk mempelajari susunan klan Fu Teng kami. Dengan itu, Patriark Fu Teng mengangkat tangannya dan seberkas cahaya melintas, langsung menuju ke Luan. Saat melihat ini, Luan segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Yang terlempar adalah sebuah buku. Formasi pengisian bahan bakar. Tempat ini mencatat semua formasi dasar balap Fu Teng saya. Patriark Fu Teng memandang Luan dan berkata dengan lemah, ada total 99 jenis formasi susunan, termasuk semua jenis. Anda dapat menggunakan 99 jenis formasi susunan ini sebagai dasar untuk merancang formasi susunan Anda sendiri. Luan melihat buku di tangannya dan tetap diam. Kenapa? Bukankah kamu datang ke sini untuk mempelajari formasi susunan klan Fu Tengku? Pemimpin klan Fu Teng bertanya. Benar, aku ingin mempelajarinya. Luan memandang pemimpin klan Fu Teng dan berkata dengan suara yang dalam, namun, mengapa senior memberikan seluruh buku itu kepadaku? Formasi bahan bakar dan formasi bahan bakar seharusnya berisi semua rahasia klan Fu Teng, bukan? Memang, pemimpin klan Fu Teng menganggup dan berkata, selain formasi susunan di sekitarku, semua rahasia klan Fu Teng ada di tanganmu. Mengapa? Luan bertanya dengan suara yang dalam. Karena aku ingin mewariskannya. Pemimpin klan Fu Teng memandang Luan dan berkata dengan tenang, sekarang, hanya ada sembilan orang yang tersisa di klan Fu Teng selain aku. Tak satupun dari mereka memiliki bakat untuk mewarisi konten ini. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan hilang. Bahkan jika saya dapat terus mengandalkan formasi susunan ini untuk memperpanjang hidup saya, saya masih akan menemui kemalangan suatu hari nanti. Daripada membiarkan hal baik dari klan Fu Teng menghilang dari dunia, saya lebih memilih menyebarkannya kepada orang lain. Dengan cara ini, saya masih bisa mendapatkan reputasi dan membuat semua orang mengingat klan Fu Teng. Mendengarkan penjelasan pemimpin klan Fu Teng, Luan mengerutkan kening. Meskipun dia bersedia mempercayai perkataan pemimpin klan Fu Teng dan percaya bahwa situasi sebuah klan saat ini sangat menyedihkan dan hanya selangkah lagi dari kepunahan, dia tetap merasa hal itu terlalu mendadak. Dia baru mengenal pemimpin klan Fu Teng selama setengah bulan. Apakah pemimpin klan Fu Teng bersedia? Namun, Luan sangat membutuhkan buku ini. Pulau api es bisa menghadapi krisis kapan saja. Hanya dengan mendapatkan buku ini dia dapat benar-benar mengatur formasi susunannya. Baiklah, mata Luan menjadi dingin dan berkata, jika itu masalahnya, Junior akan menerimanya. Melihat buku di tangan Luan, pemimpin klan Fu Teng tersenyum. Namun, Luan masih sangat waspada terhadap pemimpin klan Fu Teng. Alasannya sangat sederhana. Orang ini menggunakan tubuh orang lain untuk dilahirkan kembali. Hal semacam ini sangat jahat apapun yang terjadi. Pemimpin klan Fu Teng memahami hal ini dengan sangat baik. Ketika Luan menemukan susunan ini pada hari pertama, dia memperlihatkan ekspresi dingin. Pemimpin klan Fu Teng berkata dengan lemah, saya bukan orang baik, tapi saya jelas bukan orang yang tidak bisa dimaafkan. Meski tubuh ini bukan milikku, aku juga tidak merebutnya. Pemilik asli tubuh ini sedang sekarat dan keluarganya ditangkap oleh musuh. Saya baru saja menemukannya secara tidak sengaja dan merasa tulangnya bagus, jadi saya membuat kesepakatan dengannya. Dia memberiku tubuhnya dan aku membantunya menyelamatkan keluarganya. Itu saja, pemimpin klan Fu Teng berkata, dia setuju. Saya mengambil tubuhnya dan menyelamatkan keluarganya. Saya tidak mengingkari janji saya. Luan mengerutkan kening, jika ini benar, itu memang bisa mengurangi rasa permusuhan di hatinya. Senior, apakah ada hal lain? Luan berkata, saya sudah jauh dari rumah selama setengah bulan. Mereka pasti sangat cemas. Saya juga mengkhawatirkan keselamatan mereka dan ingin segera kembali. Tidak ada yang lain. Pemimpin klan Fu Teng melambaikan tangannya sedikit dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Lain kali kamu ingin bertemu denganku, datang saja langsung. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Liu Yi juga terkejut. Lain kali. Senior, apa maksudmu? Luan bertanya. Tidak ada apa-apa. Pemimpin klan Fu Teng tidak banyak bicara dan berkata, kamu akan datang kepadaku lagi suatu hari nanti. Luan semakin mengernyit. Orang dengan kekuatan seperti pemimpin klan Fu Teng umumnya tidak akan menyombongkan diri. Karena dia bilang begitu, pasti ada alasan khusus. Luan tidak bisa memahaminya sekarang. Namun, Luan tidak ingin bertanya lebih banyak dan berkata, aku permisi. Dengan itu, Luan membuka pintu bersama Liu Yi. Sembilan orang yang berada di luar rumah langsung berhenti mondar-mandir saat melihat pintu terbuka dan menyaksikan mereka berdua mengelilinginya. Biarkan mereka pergi. Suara pemimpin klan Fu Teng terdengar dari dalam rumah. Kesembilan orang itu terkejut dan mundur. Namun, mata mereka masih penuh permusuhan saat melihat mereka berdua. Luan tentu saja mengabaikan orang-orang ini. Dia segera meninggalkan barisan bersama Liu Yi dan melarikan diri dari tempat ini. Keduanya terbang sejauh seratus mil sebelum berhenti. Luan dengan cepat mendirikan gerbang alam abadi. Keduanya masuk dan menghilang antara langit dan bumi. Di langit, pemimpin klan Fu Teng berdiri di kejauhan dan melihat segalanya. Ki abadi. Pemimpin klan Fu Teng berkata dengan suara yang dalam, sepertinya anak ini memiliki hubungan dekat dengan Sengoku. Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Empat Laut Selatan, Pulau Api Es Gerbang alam abadi tiba-tiba muncul di tengah istana. Susunan teleportasi putih segera menarik perhatian semua orang. Gadis-gadis keluarga yang telah berkumpul di Pulau Api Es segera menyadari kemunculan Ki abadi ini. Terutama Yao, yang paling sensitif terhadap Imortal Ki, segera bergegas keluar rumah. Suara mendesing. Gadis-gadis itu segera berkumpul di halaman. Orang-orang yang keluar dari gerbang alam abadi adalah Luan dan Liu Yi. Gadis-gadis itu sangat gembira saat melihat ini. Mereka begitu bersemangat hingga mata mereka menjadi merah. Tuhan tahu betapa khawatirnya mereka. Mereka segera datang ke hadapan mereka berdua. Luan memandang kedua istrinya dan tersenyum. Dia memeluk Yao dan si cantik yang ke dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir. Itu hanya sebentar lagi. Tidak terjadi apa-apa. Meskipun Luan berkata demikian, gadis-gadis itu masih sangat senang Luan bisa kembali dengan selamat. Segera, semua orang tiba di rumah. Luan juga secara kasar menjelaskan apa yang terjadi dalam perjalanan ini dan mengeluarkan buku Formasi Futeng. Gadis-gadis itu melihat kata-kata sulit di dalam buku dan menunjukkan ekspresi bingung. Mereka tidak dapat memahami satu katapun. Kalau belum mempelajari Formasi Futeng, percuma saja mendapatkan buku ini. Mungkin karena itu, pemimpin klan Futeng memberikan buku ini kepadaku dan biarkan aku mengambilnya. Luan berkata, Tetapi karena saya memiliki buku ini, saya dapat mengatur formasinya secepat mungkin. Namun kekuatan suatu bentukan berkaitan dengan kekuatan orang yang mendirikannya dan bahan yang digunakan. Dengan kekuatanku, bahkan jika aku mengaturnya, itu tidak cukup untuk menahan serangan guru surgawi tingkat 8. Kalau begitu serahkan padaku dan adik Yao, si cantik yang melihat ke arah Luan dan berkata, proses pengaturan formasi harusnya dirahasiakan. Jika kita berdua mengatur formasi bersama-sama, formasi itu seharusnya mampu menahan serangan guru surgawi tingkat 8. Luan sedikit mengangguk. Dalam hatinya, akan lebih baik jika dia bisa meminta bantuan Yue Rong. Dia mempercayai Yue Rong, tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yue Rong. Yue Rong telah membayar banyak untuk melindungi Pulau APS. Biarkan aku yang melakukannya. Sebuah suara tiba-tiba muncul di luar pintu. Orang-orang di rumah itu terkejut dan segera melihat ke pintu. Mereka melihat Yue Rong berdiri di depan pintu, dengan tenang memandang semua orang dan berkata, saya akan menyiapkan formasi untuk Anda. Dengan cara ini, saya bisa meninggalkan Pulau APS dan melakukan apa yang perlu saya lakukan. 1685 Mendengar kata-kata Yue Rong, semua orang terkejut. Luan segera bangkit dan bertanya pada Yue Rong dengan heran, kau akan pergi. Iya, Yue Rong memandang Luan dan sedikit mengangguk. Jarang sekali dia tidak menunjukkan ekspresi menawan dan hanya berkata dengan tenang, ada beberapa hal yang harus kulakukan. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Jika Yue Rong berkata demikian, kemungkinan besar itu berhubungan dengan balas dendam. Ini adalah rahasia Yue Rong. Setelah Yin Lin memberitahu Luan, dia tidak memberitahu siapapun, termasuk orang-orang di keluarganya. Oleh karena itu, hanya Luan yang tahu apa yang mungkin dilakukan Yue Rong. Wanita-wanita lain tidak mengetahuinya. Melihat mata Luan yang cemas, Yue Rong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh dan tidak akan terjadi apa-apa padaku. Para wanita memandang keduanya. Jelas sekali, ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Bahkan jika Yue Rong berkata demikian, Luan tidak akan merasa nyaman sama sekali. Yue Rong telah banyak membantunya dan keluarganya. Dia sudah lama menganggap Yue Rong sebagai teman, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk membujuknya. Dia bukan Yue Rong. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yue Rong. Dia tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan untuknya. Ini akan memakan waktu setidaknya satu bulan sejak saya mempelajari formasi susunan hingga penyelesaian pengaturannya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Yue Rong dan berkata dengan serius, bisakah kamu tinggal di sini? Tidak masalah, kata Yue Rong, aku tidak terburu-buru. Luan menganggup dan berkata, baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Yue Rong tidak tinggal lama dan segera pergi. Berita kepergian Yue Rong tidak diragukan lagi merupakan peristiwa besar bagi Ice Fire Union. Bagaimanapun, ada pembangkit tenaga listrik nyata seperti Yue Rong yang melindungi mereka setiap saat. Namun, Yue Rong akan pergi sebulan kemudian. Mustahil bagi keluarga untuk tidak panik. Luan tidak tinggal lama. Dia segera kembali ke Pulau Abadi dan mulai mempelajari Formasi Arai Futian. Ada 99 formasi susunan yang dapat dipilih. Luan tidak takut akan masalah. Dia ingin memilih formasi susunan yang aman, yang merupakan formasi susunan yang lebih sulit. Tidak peduli apapun, keamanan Pulau Es dan Api, Pulau Es, Pulau Api, dan Pulau Abadi sangatlah penting. Dia harus membuat pengaturan yang cermat. Luan membutuhkan waktu seharian penuh hanya untuk melihat 99 formasi susunan. Dia berencana menggunakan formasi susunan yang sama di keempat pulau. Ini akan menghemat banyak energi Yue Rong. Setelah dua hari dua malam berikutnya, Luan memilih dua formasi dari 99 jenis formasi dan menggabungkannya untuk membentuk formasi baru. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar. 99 formasi semuanya sangat indah, dan akan ada banyak masalah jika digabungkan menjadi satu. Mungkin hanya pemimpin klan Ras Futeng yang bisa melakukan ini. Setelah menghabiskan tujuh hari penuh, Luan akhirnya berhasil menggabungkan kedua formasi tersebut dengan sempurna. Hal ini tidak hanya meningkatkan kekuatan pertahanan formasi, tetapi juga akan sangat sulit bagi mereka yang tidak memahami formasi Futeng untuk menghancurkannya dengan kahlian mereka sendiri. Luan pergi ke Pulau Api Es dan memberitahu Yue Rong hasil penyelesaiannya, termasuk formasi susunan yang telah dia siapkan. Kekuatan formasi susunan ini pastinya tidak kalah dengan formasi susunan di sekitar Pulau Pesona Surgawi. Bahkan mungkin lebih kuat. Faktanya, mempelajari formasi susunan yang begitu kuat saja sudah merupakan keuntungan besar. Hanya saja Yue Rong tidak membutuhkannya. Setelah mendengarkan penjelasan Luan, Yue Rong secara bertahap memahami dan mulai mengatur formasi susunan untuk empat pulau. Yue Rong sangat kuat. Setelah dia memahami inti dari pengaturan formasi susunan, kecepatannya sangat cepat. Hanya butuh empat hari baginya untuk menyiapkan formasi susunan di keempat pulau. Formasi susunan ini dapat terus-menerus menyerap kekuatan langit dan bumi untuk memulihkan dirinya sendiri. Ia bahkan bisa menyerap kekuatan musuh untuk digunakan sendiri. Itu terutama bersifat defensif dan juga ofensif. Kecuali jika dipatahkan dengan paksa, ia akan dapat pulih dengan cepat. Di bawah desain Luan, tidak ada yang bisa masuk atau keluar sesuai keinginan mereka. Semua formasi teleportasi di pulau-pulau itu sama sekali tidak efektif. Namun, Luan meninggalkan empat pintu masuk untuk setiap pulau. Setiap orang harus masuk dan keluar melalui pintu masuk ini. Pada saat yang sama, mereka harus diperiksa secara ketat. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi pulau-pulau tersebut. Tentu saja, formasi susunan di pulau abadi sedikit berbeda dari tiga pulau lainnya. Itu tidak membatasi penggunaan formasi teleportasi. Anggota keluarga masih bisa masuk dan keluar melalui formasi teleportasi tanpa gangguan apapun. Dari awal desain hingga selesainya pembentukan susunan, dibutuhkan waktu setengah bulan. Setelah Yue Rong memenuhi janjinya, dia tidak berlama-lama dan pergi pada hari yang sama. Semua anggota keluarga berkumpul di pulau es api, termasuk Luan. Semua orang di pulau itu sedang melihat susunan kuning tua yang menutupi seluruh pulau. Beberapa master surga tingkat delapan merasa penasaran. Mereka mencoba menyerang susunan itu dari luar, tetapi mereka hanya bisa menciptakan riak-riak kecil. Dengan formasi susunan seperti itu, semua orang merasa aman. Anggota keluarga kembali ke istana. Selama ini, banyak hal telah terjadi. Keluarga perlu mengadakan pertemuan untuk merangkum situasi. Liu Yi pertama kali memberitahu mereka tentang perkembangan terkini dari Ice Fire Union, termasuk hubungannya dengan aliansi lainnya. Setelah pertemuan terakhir, aliansi telah menyaksikan kekuatan Ice Fire Union dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka telah sepenuhnya melepaskan pikiran jahat mereka dan menjalin hubungan baik dengan Ice Fire Union untuk berbisnis. Adapun aliansi Lautan Suci, mereka telah rusak parah. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk menyusahkan persatuan APS. Persatuan APS telah mendapatkan pijakan yang kokoh. Setelah berbicara tentang persatuan APS, Liu Yi memandang yang lain dan melanjutkan, selanjutnya, kita akan berbicara tentang delapan benua kuno. Pada awal tahun, lima belas sekte dan enam belas keluarga mulai menarik diri dari pengelolaan empat kerajaan besar. Di pertengahan tahun, klan Hachiko melepaskan pengelolaan lima belas sekte dan enam belas keluarga. Sekarang tanggal 15 Agustus. Tinggal empat bulan lagi hingga akhir tahun ini. Kemudian, Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, mulai hari pertama tahun depan, delapan benua kuno akan mengalami kekacauan besar. Selain itu, saya yakin lima belas sekte dan enam belas keluarga akan memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Melawan kita, itu hanyalah periode sementara. Begitu kita ingin memperluas tangan kita ke delapan benua kuno, kita akan menghadapi perlawanan besar. Gadis-gadis lain mengangguk. Bergabung dengan kekacauan delapan benua kuno untuk mengembangkan diri mereka sendiri adalah perintah dari Fu Yu sendiri. Tentu saja, mereka akan mendengarkan apa yang harus dilakukan oleh Ice Fire Union. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Saat kita memasuki delapan benua kuno, anggota keluarga kita akan bergabung dengan mereka. Terutama ketika kita harus bertarung melawan lima belas sekte dan enam belas keluarga, kita tidak bisa menghindarinya. Liu Yi berhenti. Dia menoleh ke arah Luan dan berkata dengan serius, meskipun aku tidak ingin memberikan tekanan padamu, jika kamu bisa menjadi master surga level delapan, kamu akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh persatuan APS. Luan terguncang. Dia menganggup dengan wajah serius. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Liu Yi benar. Karena Fu Yu, selama dia muncul di medan perang, orang-orang dari lima belas sekte dan enam belas keluarga akan menunjukkan belas kasihan. Setidaknya, mereka tidak akan berani membunuhnya. Jika master surga level sembilan dari lima belas sekte dan enam belas keluarga tidak mengambil tindakan, jika Luan adalah master surga level delapan, dia akan mampu mempengaruhi perang. Namun, jika Luan adalah guru surga level tujuh, bahkan jika mereka tidak ingin membunuh Luan, selama mereka bisa menjebak Luan, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Sejak dia menjadi master surga level tujuh, kecepatan kultivasinya melambat. Butuh waktu lima bulan baginya untuk mencapai tahap tengah level tujuh dari tahap awal level tujuh, dan tujuh bulan untuk mencapai tahap akhir level tujuh dari tahap tengah level tujuh, yang memakan waktu lebih dari setengah tahun. Sekarang, dia telah terjebak di tahap akhir level tujuh selama empat setengah bulan, namun dia masih belum menyentuh penghalang untuk menerobos. Meskipun kompetensi Luan telah meningkat pesat, yang bahkan bisa dikatakan sangat besar, fondasi kultivasinya tetap pada level yang sama. Tidak peduli seberapa kuat Luan sekarang, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, dia tidak bisa menandingi master surga level delapan. Saya mengerti, Luan mengangguk. Dia memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, saya telah mempelajari susunannya selama sebulan terakhir. Dalam empat setengah bulan ke depan, saya akan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Liu Yi mengangguk. Dia tidak akan berkata apa-apa lagi. Tidak ada yang meragukan usaha Luan. Pada pertemuan berikutnya, Liu Yi memberi perintah kepada wanita lain di keluarga tersebut. Dia membiarkan pasukan persatuan es dan api menyusup ke delapan benua kuno secara diam-diam untuk mempersiapkan tahun depan. Setelah pertemuan, semua orang pergi melakukan urusannya masing-masing. Hanya Yao, si cantik yang, dan Liu Yi yang tetap berada di sisi Luan. Luan terdiam di paru kedua pertemuan. Ketiga wanita itu tahu apa yang dipikirkan Luan. Di mana kamu akan berkultivasi? Si cantik yang bertanya, suaranya dingin. Ya, Luan mengangguk. Dia mengerutkan kening dan berkata, Fuyu bilang aku tidak bisa pergi ke dunia bawah tanah, tapi aku tidak bisa memikirkan tempat manapun untuk pergi. Itu adalah masalah besar. Budidaya pertapa yang sederhana tidak berarti. Namun, Yao dan si cantik yang tidak bisa memikirkan tempat mana yang bagus untuk dikunjungi. Namun, saat ini, Liu Yi membuka mulutnya lagi. Saya punya saran, kata Liu Yi. Tubuh Luan gemetar. Dia segera menoleh untuk melihat Liu Yi. Yao dan si cantik yang melakukan hal yang sama. Mungkinkah Liu Yi mengetahui sesuatu yang tidak diketahui siapapun? Sama seperti dunia bawah tanah. Namun, Liu Yi menarik napas dalam-dalam. Dia memandang mereka bertiga dan berkata dengan serius, tempat yang saya bicarakan adalah Delapan Benua Kuno. 1686 Delapan Benua Kuno Yao dan si cantik yang tercengang. Luan juga sama. Dia telah memikirkan banyak tempat, tetapi Delapan Benua Kuno tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia mendapat perlindungan Fuyu, Delapan Benua Kuno masih merupakan area terlarang yang berbahaya bagi Luan. Bagaimana jika seseorang cukup bodoh hingga menyinggung Fuyu dan menyerang Luan? Itu akan sangat buruk. Namun, Luan tidak segera menyangkalnya. Dia tenggelam dalam pikirannya. Jika Liu Yi mengatakan itu, dia pasti punya alasannya. Mengapa? Yao tidak mengerti. Pertama-tama, persatuan S dan Api telah diekspos ke klan Hachiko dan 31 Sekte. Tidak masalah apakah Luan ada di sini atau di Delapan Benua Kuno. Mungkin, dia akan lebih aman di Delapan Benua Kuno. Setidaknya, musuhnya tidak akan mengetahui lokasi tepatnya. Liu Yi menjelaskan. Kedua, Delapan Benua Kuno memiliki banyak peluang. Jumlahnya tidak akan kalah dengan yang ada di laut. Terlebih lagi, laut jauh lebih aman. Liu Yi berhenti sejenak lalu melanjutkan. Ketiga, menurutku 31 Sekte telah menyerah begitu saja pada empat kerajaan besar. Mereka belum menyerah pada keseluruhan Delapan Benua Kuno. Luan terkejut. Dia bertanya, Apa maksudmu? Fuyu mengatakan bahwa klan Hachiko akan menyerah pada 31 Sekte. Selain itu, mereka telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam Delapan Benua Kuno. Dengan kata lain, tidak peduli apa yang terjadi pada Delapan Benua Kuno-benua, klan Hachiko tidak akan ikut campur. Liu Yi berkata dengan serius. Namun, Fuyu tidak pernah mengatakan bahwa 31 Sekte akan menyerah dalam pengelolaan Delapan Benua Kuno. Dia hanya mengatakan bahwa 31 Sekte akan menyerah dalam pengelolaan Empat Kerajaan Besar. Itu saja. Mata Luan menjadi lebih serius. Dia bertanya, Maksudmu, 31 Sekte ingin membagi Delapan Benua Kuno? Itu benar. Liu Yi mengangguk, berbicara dengan serius. Setelah 31 Sekte kehilangan kendali atas empat kerajaan besar, mereka kehilangan sumber bakat dan materi. 31 Sekte bersaing satu sama lain. Mereka membutuhkan bakat dan materi yang kuat untuk mendukung mereka. Tanpa bakat, tidak ada kekuatan. Tanpa sumber daya, tidak ada cara untuk memurnikan pil atau menempa senjata. 31 Sekte memiliki permintaan sumber daya yang besar. Si cantik yang menganggukkan kepalanya dan berkata, Memang benar, kebutuhan sumber daya dari Sekte Kota Valet sangatlah keterlaluan, belum lagi 31 Sekte lainnya. Sebelumnya, empat kerajaan besar biasa mengirimkan bakat dan material. Dengan kata lain, empat kerajaan besar mendukung 31 Sekte. 31 Sekte tidak perlu menyerang seluruh delapan benua kuno. Mereka dapat mengunci diri mereka sendiri. Bangkit dan berkultivasi dengan damai. Liu Yi melanjutkan, Karena kita kehilangan kendali, 31 Sekte harus mengumpulkan bakat dan material untuk membagi seluruh delapan benua kuno. Namun, ada banyak tanah berharga di dunia. Tanah berharga ini tidak dapat dibagi dan dibagi. Dengan cara ini, 31 Sekte pasti akan mengalami konflik. Jika seseorang dapat memanfaatkan ini untuk mengambil tindakan terhadap Sekte atau memicu perselisihan, maka tekanan pada kami akan berkurang banyak. Liu Yi menarik napas ringan dan berkata, Tentu saja, ini semua hanya tebakan saya. Saya tidak yakin apakah itu masalahnya, tapi saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Setelah Liu Yi selesai, Luan dan kedua istrinya terdiam. Kata-kata Liu Yi masuk akal. Untuk mempertahankan perkembangan mereka, 31 Sekte harus menyerang delapan benua kuno. Namun, bukankah klan Hachiko tahu bahwa perintah mereka akan menimbulkan konsekuensi seperti itu? Atau apakah ini efek yang diinginkan klan Hachiko? Tapi kenapa begitu? Luan tidak bisa memahami pikiran klan Hachiko. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Fuyu telah memberitahunya untuk tidak terlalu banyak berpikir karena dia tidak akan bisa memahaminya jika dia tidak mengetahui beberapa hal. Namun, apapun alasan klan Hachiko, hasilnya sudah bisa ditebak. Luan menarik napas dalam-dalam, memandang Liu Yi dan berkata, Maksudmu, kamu ingin aku memasuki delapan benua kuno, merekrut ahli tersembunyi, dan mengambil kesempatan untuk menabur perselisihan antar sekte. Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, meskipun persatuan S dan Api telah mengirim orang ke delapan benua kuno, mereka tidak dapat mengambil tindakan sekarang. Jika tidak, begitu mereka ditemukan, persatuan S dan Api akan menjadi sasaran kritik publik. Kami membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk melakukan ini. Artinya, anggota keluarga. Luan mengernyitkan alisnya dan berkata, Biarkan aku berpikir. Liu Yi tidak mengatakan apapun lagi. Memang benar sarannya terlalu mendadak. Ini bukan masalah sepele, jadi mereka harus mempertimbangkannya dengan cermat. Yao Yao dan si cantik yang juga berpikir. Luan tidak ingin ada orang yang ikut bersamanya. Dengan kata lain, jika Luan ingin memasuki delapan benua kuno, dia mungkin akan pergi sendiri. Setelah 15 menit, Luan menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga wanita itu dan berkata dengan tegas, Saya telah memutuskan untuk pergi. Mendengar Luan, hati ketiga wanita itu tenggelam. Bahkan Liu Yi, orang yang mengemukakan gagasan ini, memiliki perasaan yang sama. Dia merasa jantungnya seperti dihantam palu yang berat, yang membuatnya gelisah. Beberapa tahun yang lalu, Liu Yi telah menyebabkan Luan hampir kehilangan nyawanya dalam pertempuran aliansi Dewa Perang karena dia. Sampai saat ini, dia menyalahkan dirinya sendiri atas masalah ini, jadi sekarang dia sangat berhati-hati dalam memberikan nasihat kepada Luan. Kali ini, dia mengemukakan ide ini setelah mempertimbangkannya dalam waktu lama. Itu juga bagus untuk Luan. Namun, saat dia mendengar Luan ingin pergi, dia menjadi gelisah lagi. Suster Yi benar, Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata, apapun yang terjadi, kita harus kembali ke delapan benua kuno tahun depan. Jika saya pergi ke sana lebih awal, saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Saya akan berhati-hati, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Mendengar Luan, meskipun Yao Yao dan si cantik yang khawatir, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah keputusan Luan. Melihat kedua istrinya dan wajah khawatir Liu Yi, Luan menjadi santai. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya telah mengunjungi banyak tempat berbahaya. Tidak peduli betapa berbahayanya delapan benua kuno, mereka tidak akan lebih berbahaya daripada dunia bawah tanah. Saya pergi ke sana untuk berkultivasi. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Saya akan fokus berkultivasi. Segala sesuatu yang lain bersifat sekunder. Senyuman dan kenyamanan Luan tidak membuat kekhawatiran ketiga wanita itu berkurang. Yao Yao memandang Luan dan berkata, apapun yang terjadi, kamu harus kembali setiap tujuh hari sekali. Beritahu kami bahwa kamu baik-baik saja. Luan bingung. Dia tersenyum dan berkata, oke, tidak masalah. Karena mereka tidak dapat menghentikan Luan, ketiga wanita itu harus bersiap menghadapi Luan. Luan memiliki cincin abadi yang tak terlihat, jadi dia tidak takut memperlihatkan auranya. Dia hanya perlu menutupi wajahnya untuk menyembunyikan identitasnya. Dengan kata lain, Luan sebaiknya selalu memakai topi, kerudung, atau topeng. Ini akan lebih aman. Segera, berita bahwa Luan ingin pergi ke delapan benua kuno menyebar ke anggota keluarga lainnya. Mereka khawatir dan berkumpul. Namun, Luan tidak mau membuang waktu. Dia harus pergi hari ini. Sebelum Luan pergi, Liu Yi memberi Luan peta dengan alamat semua cabang persatuan es dan api di delapan benua kuno. Begitu Luan dalam bahaya, dia bisa pergi ke sana dan meminta bantuan. Pada saat yang sama, dia telah menyiapkan semua yang dibutuhkan Luan, termasuk pelet dan uang. Dia telah mempersiapkan banyak hal untuk Luan. Apakah kamu sudah memutuskan kemana harus pergi? Yangmu khawatir. Iya, Luan menganggup dan berkata, saya ingat ada gurun besar di barat laut delapan benua kuno. Namanya gurun tak berujung. Saya pernah mendengar rumor bahwa ada banyak rahasia dan ahli tersembunyi di gurun itu. Saya ingin pergi ke sana dulu untuk melihat apakah rumor itu benar. Mendengar jawaban Luan, Yao, Si Cantik Yang, dan Liu Yi menganggup. Sebagai putri Semoku, Yao mengetahui banyak hal. Terlebih lagi, Semoku telah pergi ke gurun tak berujung untuk melenyapkan banyak sekte jahat. Si Cantik Yang dulunya adalah Master Sekte dari Sekte Kota Ungu, jadi dia tahu tentang tempat ini. Sekarang persatuan es dan api begitu kuat, Liu Yi kurang lebih telah mendengar tentang gurun gunung hijau dari orang lain. Menurut legenda, gurun tak berujung dulunya adalah hutan hujan terbesar di delapan benua kuno. Itu subur dengan banyak hujan. Namun, kemudian, itu menjadi gurun terbesar di delapan benua kuno. Adapun alasannya, tidak ada yang tahu. Namun, belum ada yang bisa memastikan apakah legenda tersebut benar atau tidak. Bagaimanapun, itu hanya rumor belaka. Tidak ada bukti atau catatan sejarah. Setelah anggota keluarga mengetahui kemana Luan pergi, mereka merasa lebih nyaman. Setelah Luan mendengarkan instruksi semua anggota keluarga, dia membuka gerbang dunia abadi yang menuju ke gurun tak berujung. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita, Luan meninggalkan pulau api es dengan susunan teleportasi. Liu Yi melihat sosok Luan yang menghilang. Dia sedang tidak bersemangat. Saat ini, dia tidak mengharapkan apapun dari Luan. Dia hanya berdoa agar tidak terjadi hal buruk pada Luan. 1687 Bagian Barat Laut dari delapan benua kuno adalah gurun tak berujung. Gurun tak berujung sangat luas, jauh lebih besar dari rata-rata negara berukuran menengah. Bahkan gabungan empat kerajaan besar tidak bisa dibandingkan dengannya. Tempat ini adalah gurun tak berujung yang menempati seperdelapan wilayah barat laut dari seluruh delapan benua kuno. Gurun sepuluh ribu hampir seluruhnya merupakan gurun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan. Karena tempat yang tidak berharga ini, empat kerajaan besar dan 31 sekte telah menyerap pada tempat ini, menjadikannya tempat yang paling tanpa hukum. Namun, meski gurun tak berujung tandus, ada banyak negara di sekitarnya yang kaya akan sumber daya. Dengan gurun sebagai penghalang alami, banyak negara tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak upaya di perbatasan gurun. Mereka bahkan tidak perlu menyiapkan pertahanan. Namun, negara yang makmur pasti mempunyai banyak masalah. Masalah terbesar di negara-negara sekitar gurun tak berujung adalah aliran sesat. Itu benar, aliran sesat yang jahat. Karena gurun tak berujung, banyak orang jahat melarikan diri ke tempat tanpa hukum ini. Begitu ada banyak orang jahat, mereka akan bersatu. Namun, jumlah orang jahat tidak cukup untuk melawan suatu negara. Cara terbaik untuk menggulingkan suatu negara dan mengambil alih negara adalah dengan mencuci otak negara lain. Oleh karena itu, banyak aliran sesat jahat telah berkembang di gurun tak berujung dan mencoba menyusup ke negara lain. Beberapa aliran sesat terlalu sederhana dan kekanak-kanakan. Mereka dengan cepat disingkirkan oleh negara dan rakyatnya atau oleh aliran sesat lainnya. Namun, beberapa aliran sesat sangat cerdas. Mereka menggunakan nama orang-orang terkemuka untuk berbuat baik agar orang-orang benar-benar setia kepada mereka. Dari sana, mereka akan menciptakan kejahatan terbesar. Itu karena gurun 10 ribu adalah tempat berkembang biak terbesar bagi para bidat. Di masa lalu, alam surgawi bahkan harus mengirim orang ke sini secara teratur untuk memusnahkan mereka. Tapi sekarang alam surgawi telah terperangkap, para bidat di gurun 10 ribu mulai berkembang tanpa kendali, dan menjadi sangat merajalela. Di utara gurun tak berujung adalah kota Chaoming di negara Meng. Negara Meng adalah negara berukuran menengah di utara gurun tak berujung. Negara-negara tetangganya adalah negara-negara menengah dengan kekuatan dan sumber daya melimpah yang serupa. Kota Chaoming adalah sebuah kota di selatan negara Meng yang berbatasan dengan gurun pasir. Karena hutan hujan lebat di negeri Meng, buah-buahan dan bahan-bahan berharga dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Saat itu sore hari, sesosok tubuh sedang berjalan di jalan panjang dengan topi kerudung di kepalanya. Di bawah tabir, sepasang mata gelap mengamati sekeliling. Itu tidak lain adalah Luan. Udara di kota Chaoming sangat lembab. Sulit membayangkan ada gurun tak berujung 10 mil di selatan kota. Jalanan penuh dengan sumber daya dan dipenuhi orang. Itu sangat makmur. Toko-toko dan kios ada di mana-mana. Selain empat kerajaan besar, ini adalah salah satu kota paling makmur yang pernah dilihat Luan. Namun, mata Luan tidak rileks di balik kerudung. Alisnya bahkan sedikit berkerud. Sekilas alasannya jelas. Itu karena benda-benda yang tergantung di luar gedung di jalan yang panjang. Hampir setiap bangunan dan toko memiliki bendera yang digantung di luarnya, tetapi bendera ini memiliki pola yang sangat berbeda. Bendera-bendera ini pasti memiliki arti khusus, dan kemungkinan terbesar yang dapat dibayangkan Luan tidak diragukan lagi adalah bendera dan totem dari berbagai agama. Luan sudah berjalan di jalan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Dia telah berbelok kedua jalan, tetapi situasinya persis sama. Terlebih lagi, tanahnya kurang lebih sedikit merah, dan dia juga bisa mencium bau darah. Untuk memahami situasi di sini, Luan berencana mencari kedai minuman untuk ditanyakan. Ini adalah sesuatu yang akan dilakukan Luan setiap kali dia tiba di tempat baru. Segera, Luan menemukan kedai minuman berukuran layak dan hendak menaiki tangga. Namun, saat Luan menaiki tangga, matanya tiba-tiba berubah dingin. Dia segera mengangkat tangannya dan segera mendorong orang itu. Di saat yang sama, dia melintas ke sisi lain pintu. Bang! Orang yang didorong oleh Luan terjatuh ke tanah. Saat dia hendak mengutuk dan berteriak, suara berat lainnya terdengar. Orang itu buru-buru melihat ke jalan yang panjang dan melihat sesosok tubuh jatuh di jalan yang panjang. Itu bahkan menghancurkan tanah, menyebabkan munculnya retakan. Namun, ini bukanlah akhir. Sesosok tubuh dengan cepat bergegas keluar rumah dan menuju jalan yang panjang. Orang ini memegang pedang besar di tangannya dan dengan ganas menebas orang yang baru saja naik dari tanah. Sekte Surga Zenyan kami adalah sekte ortodoks sejati. Sekte Anda hanyalah sekte yang bengkok. Beraninya Anda memfitnah sekte saya. Orang itu berteriak dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Orang yang berada di darat segera bertahan dan melakukan serangan balik. Dia berteriak pada pihak lain, Sekte Surga Zenyan apa? Itu sekte omong kosong. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sekte kebajikan agung kita? Kedua orang itu saling menebas, dan mereka benar-benar saling membunuh. Tak lama kemudian, keduanya terluka parah. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Wajah kedua orang itu benar-benar ganas dan bahkan terdistorsi. Mereka tidak peduli di mana mereka berada dan hanya ingin membunuh satu sama lain. Mereka ingin membunuh orang yang berani menghina sekte mereka. Karena pertarungan dua orang tersebut, orang-orang di jalan mundur satu demi satu. Namun, tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka, meskipun ada orang yang lebih kuat dari mereka. Pertempuran berlangsung sangat cepat. Segera, orang yang baru saja dikirim terbang di cincang sampai mati oleh orang yang memegang pedang. Dia mati total dan meninggal di tempat. Namun, orang yang memegang pedang itu tidak berniat berhenti. Dia terus menebas mayat itu, memotongnya menjadi beberapa bagian dan mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Keadaan ini membuat masyarakat merasa mual, namun orang-orang di jalan hanya mengerutkan kening dan tidak bereaksi apa-apa. Dalam keheningan ini, suara derap kaki kuda tiba-tiba terdengar dari jauh. Semua penonton berjalan dan melihat sekelompok tentara tiba di tempat kejadian. Para prajurit ini segera menyerang dan membunuh orang yang memegang pedang itu di tempat. Dua mayat yang tergeletak di jalan panjang pasti akan menghalangi kelancaran jalan panjang tersebut. Hal ini juga akan menghambat orang-orang yang berbisnis di sini. Para prajurit bergerak sangat cepat. Setelah dengan cepat memasukkan kedua mayat itu ke dalam tas, Guru Surgawi dengan atribut air dengan cepat mencuci darah dan daging di tanah, mengubahnya menjadi merah. Melihat pemandangan ini, Luan akhirnya mengerti kenapa ada warna merah samar di tanah kota ini dan kenapa ada bau darah. Setelah menangani semuanya dengan terampil, para prajurit pergi dan jalan panjang kembali normal. Di bawah topi berjilbab, Luan melihat ke jalan yang panjang. Apa yang baru saja terjadi tidak menghentikan siapapun, juga tidak menunda bisnis siapapun. Para pedagang dan orang-orang di toko terus berteriak keras. Orang-orang juga membeli apa yang mereka butuhkan. Mereka sama sekali tidak merasa terganggu dengan apa yang baru saja terjadi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mata Luan serius. Dia berbalik dan memasuki restoran. Segera, seorang pelayan keluar untuk menyambutnya. Tuan, apakah Anda sendirian? Pelayannya sangat antusias. Dia membungkuk dan menunjukkan senyum profesional. Iya, Luan menganggup dan berkata, saya ingin mencari tempat yang tenang. Sekarang sudah sore. Banyak tempat sepi. Pak, tolong ikuti saya. Pelayan itu dengan cepat berkata dan membawa Luan ke sudut lobi yang sangat terpencil dan sunyi. Setelah Luan duduk, pelayan bertanya lagi, Tuan, Anda ingin memesan apa? Bawakan aku sesuatu yang istimewa. Dengan itu, Luan mengeluarkan dua koin emas dan menaruhnya di atas meja. Dia berkata, saya juga ingin menanyakan beberapa hal. Mata pelayan itu berbinar saat melihat koin emas itu. Dia segera memasukkan dua koin emas itu ke dalam sakunya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, harap tunggu. Saya akan menyajikan hidangannya terlebih dahulu. Dengan tren uang dan fakta bahwa jarang bertemu pelanggan yang begitu murah hati seperti Luan, pelayan itu bergerak sangat cepat dan meletakkan piring di atas meja Luan. Luan tidak makan. Dia memberi isyarat kepada pelayan untuk duduk dan berkata, saya orang luar dan ini adalah pertama kalinya saya mengelilingi gurun tak terbatas. Saya ingin mengetahui situasi di sini. Pelayan itu segera menganggup dan berkata, Tuan, apa yang ingin Anda ketahui? Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Agama, mata Luan menyipit di balik kerudung. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya melihat bendera digantung di luar setiap toko. Baru saja, dua orang membunuh orang karena agama. Apakah agama begitu lazim di kota Chaoming? Tuan, Anda salah paham. Ini tidak hanya terjadi di kota Chaoming. Hal yang sama terjadi di seluruh negara Meng. Pelayan itu buru-buru menjawab, Pak, bendera di luar memang lambang agama yang berbeda, mewakili agama yang dianut setiap pemilik toko. Saya baru saja melihat lebih dari 20 bendera berbeda. Apakah ada begitu banyak agama? Luan bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja, kata pelayan itu dengan keras. Bukan itu saja, setidaknya ada 100 agama di kota Chaoming. Jika dijumlahkan semua agama di seluruh negara Meng, pasti ada ratusan atau bahkan ribuan, bukan? Biarkan saya begini. Ada lebih dari seribu dewa di kota Chaoming saja. 1688. Lebih dari seratus agama. Lebih dari seribu dewa. Luan mengerutkan kening. Dia mengira akan ada banyak agama di sini, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak agama. Tetapi banyaknya agama akan membuat kehidupan masyarakat tidak stabil, seperti dua orang yang baru saja bertengkar. Apakah pemerintah tidak akan berbuat apa-apa? Luan bertanya dengan suara rendah. Dua orang yang baru saja bertarung adalah guru surgawi tingkat satu. Meskipun mereka sangat lemah, bahkan jika para guru surgawi bisa dicuci otak untuk membunuh orang lain demi melindungi agama mereka, bukankah orang-orang biasa akan berada dalam bahaya yang lebih besar? Tuhan, Anda benar, tetapi Anda harus pelan-pelan. Setelah mendengar itu, pelayan itu segera memberi isyarat, diam, kepada Luan dan berbisik, untungnya, kamu bertanya padaku. Aku bukan orang yang religius. Kalau tidak, jika ada pelayan lain di kedai ini, cukup berdasarkan apa yang kamu katakan tadi, mereka pasti sudah menghajarmu. Hati Luan menegang saat mendengar itu. Dia bertanya, apa maksudmu? Di tempat kami, Anda tidak bisa mengatakan bahwa beragama itu salah, dan Anda tidak bisa mengatakan bahwa beragama akan membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak stabil. Pelayan itu berbisik, orang-orang di sini semuanya beragama. Bisa dibilang agama lain buruk, tapi tidak bisa bilang agama itu buruk. Kalau tidak, mereka akan benar-benar membunuhmu. Pelayan itu semakin merendahkan suaranya dan berbisik kepada Luan, orang-orang di sini semuanya sudah gila. Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apakah pemerintah tidak akan melakukan apapun? Lakukan sesuatu tentang hal itu. Bagaimana? Pelayan mengangkat bahu dan bertanya, lebih dari 90% orang di sini beragama. Mereka bisa mengorbankan nyawa demi agamanya. Akankah pemerintah membunuh semua orang? Bisakah mereka membunuh semuanya? Selain itu, ada begitu banyak guru surgawi yang religius. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jangan bilang pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Malah pemerintah tidak mau berbuat apa-apa. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang kota-kota lain, tetapi bahkan penguasa kota-kota Chaoming pun beragama. Bagaimana mereka bisa berbuat apa-apa? Tempat ini benar-benar tidak ada harapan. Bahkan orang yang sadar seperti saya tidak berani mengatakan apapun. Pokoknya, aku hanya ingin mendapatkan cukup uang untuk meninggalkan tempat terkutuk ini dan tinggal di negara yang tidak percaya pada agama. Mendengar perkataan pelayan itu, Luan terdiam beberapa saat. Ia bertanya lagi, apakah di sini ada kubu keagamaan? Tentu saja, jika kita tidak mempunyai benteng, kita tidak akan mempunyai tempat untuk melaksanakan kurban dan upacara, dan kita tidak akan mempunyai tempat untuk beriklan. Bagaimana kita bisa memenangkan hati orang-orang? Si kecil bodoh menganggup dan berkata, tetapi toko inti sebenarnya dari agama-agama itu sangat pintar. Mereka menyembunyikan diri dan membiarkan bawahannya mengambil alih. Ada pun benteng dari tokoh-tokoh inti ini, mereka berada di gurun tak berujung atau tersembunyi di kota. Tidak ada yang tahu sama sekali tentang mereka. Setelah berpikir sejenak, pelayan tersebut menambahkan, pada dasarnya, agama harus mengadakan ritual secara rutin untuk mengumpulkan semua pemeluknya untuk memenangkan hati dan menguatkan hati masyarakat. Interval terlama adalah tujuh hari. Bahkan ada yang diadakan sekali sehari. Sebagian besar upacara diadakan pada malam hari. Bagaimanapun, setiap orang harus bekerja pada siang hari. Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Ia tidak menyangka agama-agama akan memiliki kegiatan yang begitu intensif. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, agama apa yang lebih besar di kota Chaoming? Saat ini, agama terbesar di kota ini disebut agama Dewa Gerbang. Ini adalah agama yang diyakini oleh penguasa kota. Dengan dukungan penguasa kota dan publisitas yang baik, tentu saja semakin banyak orang yang mempercayainya. Si kecil bodoh berkata, tetapi selain agama Dewa Gerbang, ada agama lain yang sangat populer. Namanya agama Dewa Langit. Agama ini sangat populer di kota-kota terdekat, dan konon ada penganutnya di banyak negara. Agama ini sangat kuat. Luan mencatat kedua nama itu dan bertanya, bagaimana dengan kedua agama ini? Apakah mereka baik atau buruk? Berapa banyak agama yang baik? Si kecil bodoh mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, aku tidak bilang tidak ada agama, tapi aku sudah melihat lebih dari 200 agama dalam hidupku. Tidak ada satupun yang baik. Semuanya adalah momok. Agama Dewa Gerbang tidak hanya menggunakan hewan ternak sebagai kurban, tapi juga menggunakan manusia hidup sebagai kurban. Mereka menjadikan budak dan pelayan menjadi sesuatu seperti masakan. Mereka mengagumkannya sebagai pengorbanan manusia ke surga, dan surga menganugerahkan manusia. Ini artinya mereka menggunakan nyawa manusia sebagai pengorbanan kepada surga. Dengan cara ini, surga akan tergerak dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Namun, mereka tidak pernah menggunakan nyawanya sendiri sebagai pengorbanan ke surga. Mereka selalu memanfaatkan nyawa orang lain. Agama Dewa Langit juga tidak baik. Mereka menghormati laki-laki dan mengajarkan bahwa laki-laki adalah yang tertinggi. Mereka mencuci otak perempuan dan menjadikan mereka budak agama. Mereka yang tidak dicuci otaknya akan terus disiksa hingga mereka kehilangan martabatnya dan menjadi mati rasa. Pada saat yang sama, mereka menggunakan wanita-wanita ini untuk mengikat para bangsawan dan orang lain. Mereka yang mendapat manfaat darinya akan benar-benar percaya bahwa manusia adalah yang tertinggi dan mendukung agama ini sampai mati. Di balik topik rudung, otot wajah Lu'an sudah menegang sepenuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Apakah tidak ada orang yang menentang mereka? Suara Lu'an terdengar membeku saat dia bertanya. Ada, si kecil bodoh menganggup penuh semangat dan berkata, ada beberapa guru langit yang berinisiatif melawan agama Dewa Langit. Ada laki-laki dan perempuan. Namun, jumlah mereka tidak cukup dan mereka tidak cukup kuat. Kebanyakan orang yang menentang agama Dewa Langit melakukannya karena istri atau anggota keluarganya ditangkap oleh agama Dewa Langit. Namun pada akhirnya mereka semua gagal bahkan kehilangan nyawa. Tidak ada jalan lain. Pengaruh agama Dewa Langit terlalu besar dan kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh guru surgawi biasa. Berpikir sejenak, si bodoh menambahkan, misalnya, dua agama paling populer, agama Dewa Gerbang dan agama Dewa Langit, akan mengadakan upacara setiap malam. Mata Lu'an menjadi dingin saat dia bertanya, di mana itu? Gerbang Agama Dewa berada di selatan kota. Tidak jauh dari gerbang selatan kota. Bagaimanapun, dengan dukungan penguasa kota, agama Dewa Gerbang adalah satu-satunya agama yang dapat mengadakan upacara berskala besar secara terbuka di kota Chaoming. Si kecil bodoh menjelaskan, adapun agama Dewa Langit, mereka punya tempat berkumpul yang tetap. Ini adalah sebuah rumah besar yang sangat besar, berjarak enam li di sebelah timur kota. Setiap malam, mereka akan mengadakan acara di sana. Upacara Agama Dewa Gerbang diadakan pada malam hari. Acara Agama Dewa Langit baru akan dimulai nanti. Lu'an menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada si kecil bodoh, terima kasih banyak atas informasinya. Dengan itu, Lu'an berbalik dan pergi. Si kecil bodoh tertegun dan buru-buru berdiri dan berkata, Tuan, Anda belum makan satu gigitan pun. Lu'an tidak menjawab dan langsung keluar dari restoran. Matahari dan langit muncul kembali, tapi Lu'an merasa sangat gelap dan menindas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa lingkungan gurun tak terbatas akan begitu busuk. Dapat dikatakan bahwa itu sudah busuk sampai ke intinya. Lu'an punya alasan untuk percaya bahwa penguasa kota yang religius seperti kota Chaoming bukanlah satu-satunya. Kemungkinan besar, setiap penguasa kota adalah orang yang religius. Bahkan keluarga kerajaan pun sama. Sebelum Lu'an tiba, dia berpikir tidak apa-apa selama dia melenyapkan semua agama. Dia hanya perlu membunuh orang dan tidak akan menemui banyak kendala. Dia juga tidak menyangka bahwa lebih dari 90% orang di sini beragama. Sekarang, sepertinya tempat ini sama sekali tidak ada harapan. Lu'an bukanlah orang yang religius. Dia tidak percaya pada takdir atau Tuhan, apalagi keyakinan agama. Dari sudut pandang Lu'an, agama tidak lebih dari memanfaatkan kelemahan dan keinginan sifat manusia. Apa yang disebut penderitaan dalam hidup ini, berkah di kehidupan selanjutnya, dan seterusnya hanyalah omong kosong di mata Lu'an. Jika memang ada Tuhan yang baik, mengapa dia tidak memberkati dunia dalam kehidupan ini dan melenyapkan segala kejahatan? Mereka semua pembohong. Dulu, Lu'an tidak mendiskriminasi agama. Sebab, sebagian besar agama yang ditemuinya menuntun manusia untuk berbuat baik. Agama-agama ini memang bisa mengajarkan kebiasaan hidup yang baik kepada pengikutnya. Meskipun Lu'an tidak mempercayainya, dia pasti tidak akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Tapi kali ini, menghadapi Sekte Gerbang Ilahi dan Sekte Langit Raja, dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Awalnya, Lu'an berpikir bahwa dia harus mengeluarkan banyak usaha untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tapi sekarang, dia merasa ada banyak hal yang harus dilakukan. Terutama Sekte Langit Raja Ilahi. Tidak peduli seberapa kuat aliran sesat ini, dia harus melenyapkannya sepenuhnya. Lu'an memandangi orang-orang yang ramai di jalan panjang. Ketika beliau mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan semua orang, bahkan di siang hari, lebih dari separuh orang sedang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ini membuatnya mengepalkan tangannya semakin erat. Setelah itu, Lu'an menoleh dan melihat ke arah selatan kota. Hanya tinggal satu jam lagi sebelum malam. Karena itu masalahnya, dia akan mulai dengan Gerbang Sekte Ilahi. 1689. Saat itu malam di selatan kota Chaoming. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan orang-orang mulai berkumpul di sebuah alun-alun besar di selatan kota. Awalnya ini adalah alun-alun besar tempat masyarakat biasa beristirahat dan berkumpul. Namun, sejak penguasa kota mulai mempercayai Sekte Pintu Ilahi, sebuah tembok tinggi dibangun di sekeliling alun-alun, mengelilinginya dan mengubahnya menjadi tempat di mana Sekte Pintu Ilahi mengadakan ritual sehari-hari mereka. Di bawah promosi yang gencar dari penguasa kota, propaganda Sekte Pintu Ilahi sangat efektif. Agama ini berubah dari agama biasa menjadi salah satu dari dua agama terbesar di kota Chaoyang. Semakin banyak orang yang percaya pada Sekte Pintu Ilahi. Meskipun doktrin Sekte Pintu Ilahi sangat ketat dan mengharuskan orang untuk dikorbankan, yang kedengarannya tidak masuk akal, masyarakat umum tidak dapat menahan pencucian otak berulang kali dan akhirnya mempercayainya. Saat itu belum malam, tapi lebih dari separuh orang di alun-alun telah berkumpul. Setidaknya ada puluhan ribu orang dalam kerumunan itu, dan skalanya sangat besar. Saat ini, sosok bertopi kerudung muncul di alun-alun. Itu adalah Luan. Luan tidak perlu menanyakan arah. Seluruh kota Chaoming berada dalam persepsinya, dan dia dengan mudah menemukan tempat yang begitu ramai. Di bawah topi kerudung, dia mengamati sekeliling. Kebanyakan orang di alun-alun adalah orang biasa. Ada orang kaya dan orang miskin. Namun, perbedaan status antara orang-orang dengan status berbeda bahkan lebih jelas terlihat. Orang kaya berdiri paling depan, sedangkan orang miskin hanya bisa berdiri di pinggiran. Ada platform bundar besar di tengah alun-alun. Banyak idola ditempatkan pada platform bundar, dan di tengah-tengah banyak idola ada idola metal besar. Itu jauh lebih tinggi dari berhala di sekitarnya. Ada meja dan dupa di depan setiap berhala. Meski ritualnya belum dimulai, banyak orang yang sudah berlutut di depan berhala tersebut untuk mengungkapkan kesetiaan dan kesalahan mereka. Waktu berlalu dengan cepat, langit sudah mulai gelap sedikit demi sedikit. Segera, tirai malam telah benar-benar terbuka. Langit tertutup awan gelap, menghalangi terang bulan dan semua bintang. Seluruh alun-alun tenggelam dalam kegelapan. Ini adalah pemandangan yang bahkan surga pun tidak ingin melihatnya. Saat alun-alun masih sangat bising, delapan api tiba-tiba keluar dari mulut delapan berhala, langsung menuju ke dinding di tepi alun-alun. Tak lama kemudian, api menghantam platform api di dinding dan menyebar ke segala arah. Segera, semua platform api di dinding menyala, menerangi alun-alun besar. Saat ini, alun-alun dipenuhi orang. Pasti ada lebih dari seratus ribu orang. Dengan munculnya nyala api, seluruh alun-alun segera menjadi sunyi. Semua orang melihat ke platform tinggi di tengah. Pada saat ini, delapan sosok melompat tinggi dari samping dan berdiri di luar delapan patung. Kedelapan orang ini mengenakan pakaian yang sama, yang jelas merupakan pakaian keagamaan. Melihat pemandangan ini, ratusan ribu orang di alun-alun berlutut dan bersujud kepada delapan orang tersebut. Salam, utusan ilahi ting men. Salam, utusan ilahi ting men. Suara keras terdengar, menyebar jauh dan luas dari alun-alun. Itu benar. Delapan orang ini adalah delapan utusan dewa dari sekte gerbang ilahi. Mereka juga merupakan delapan murid gerbang ilahi sekte yang bertanggung jawab atas kota Chaoming. Ajari kami. Delapan utusan ilahi berteriak keras. Lebih dari seratus ribu orang segera berseru sekuat tenaga. Kehidupan manusia ada batasnya. Takdir yang tak terukur. Pengorbanan manusia ke surga. Hadiah surga. Itu benar. Salah satu utusan ilahi berteriak, bawakan persembahan. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah gerbang di salah satu sisi alun-alun terbuka, dan sebuah kereta besar yang ditarik oleh delapan kuda perlahan bergerak menuju tengah alun-alun. Semua murid segera memberi jalan menuju kereta, tapi tidak satupun dari mereka yang berdiri. Sebaliknya, mereka berlutut di tanah dan merangkak untuk memberi jalan bagi kereta. Kereta itu menarik sangkar besar, dan ada sepuluh orang di dalam sangkar itu. Mereka semua adalah pria dan wanita muda, dan pakaian mereka compang kemping. Saat ini, mereka melolong dan meratap tanpa henti. Mereka tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka akan dibunuh di tempat dan dijadikan persembahan. Mereka tidak menginginkan nasib seperti itu, maka mereka meraih tiang besi sangkar dengan kedua tangan dan mencoba untuk segera keluar, namun semuanya sia-sia. Mereka hanyalah budak yang paling rendah. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari kandang ini? Seluruh lapangan sunyi. Hanya sepuluh orang yang melolong tanpa henti. Segera, dua budak pingsan, dan satu lagi duduk di tanah, benar-benar putus asa. Mendengar ratapan sepuluh orang ini, tidak ada satupun orang di alun-alun yang menunjukkan simpati, dan tidak ada satupun yang ingin menyelamatkan mereka. Akhirnya, gerbong itu sampai di tengah platform tinggi. Sangkar terbuka, dan sepuluh guru surgawi tingkat satu menekan sepuluh budak. Tak lama kemudian, sepuluh budak itu terpaksa berlutut di sekeliling patung. Pada saat ini, lebih dari seratus ribu orang mengangkat kepala dan berlutut di tanah, melihat ke platform yang tinggi. Proses pengorbanan hidup harus disaksikan dengan mata kepala sendiri. Jika tidak, hal itu akan dianggap tidak tulus. Meskipun sepuluh budak ingin berjuang, mereka ditahan oleh guru surgawi dan tidak bisa bergerak. Wajah para budak penuh kesakitan dan air mata, dan mata mereka penuh keputus asaan. Tapi ekspresi delapan penjaga gerbang surgawi sangat dingin. Mereka memandang sepuluh budak itu tanpa simpati. Lakukan, salah satu penjaga gerbang surgawi berteriak. Segera, tangan sepuluh guru surgawi tingkat satu bersinar, dan mereka bersiap untuk menyerang sepuluh budak. Bang! Bas! Suara yang sangat membosankan muncul, dan suara yang sangat memekakan telinga menyebar dalam sekejap. Itu seperti suara bel, tapi getaran besarnya jauh melebihi itu. Hal ini menyebabkan lebih dari seratus ribu orang di alun-alun gemetar, dan bahkan mata mereka pun bergetar. Mereka segera mengangkat tangan untuk menutupi telinga dan melihat ke tengah. Benar sekali, suara itu datang dari tengah alun-alun. Semua orang segera menemukan sumber suara tersebut. Dulu, itu ada di patung logam besar di tengahnya. Sesosok muncul di atas patung logam besar itu tanpa peringatan apapun. Yang mengejutkan ratusan ribu orang adalah orang ini benar-benar menginjak kepala patung itu. Orang ini memakai topi berkerudung, dan tidak ada yang bisa melihat wajah atau ekspresinya. Namun ia justru berani menginjak kepala patung itu. Ini membuat orang-orang percaya ini menjadi gila. Mereka segera berdiri dan meraung, mengungkapkan protes terkuat mereka. Lu'an melihat pemandangan ini dan benar-benar merasa bahwa orang-orang ini tidak ada harapan. Dia ingin menyelamatkan orang-orang ini, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sepuluh guru surgawi tingkat satu berhenti dan memandang Lu'an dengan heran. Delapan penjaga gerbang surgawi juga sama. Mereka memandang Lu'an dengan sikap bermusuhan dan mengatupkan gigi. Tahayul mereka terhadap agama membuat mereka kehilangan kemampuan menilai. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kekuatan Lu'an. Delapan dari mereka segera bergegas menuju Lu'an. Kekuatan delapan orang ini tidak buruk. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat empat. Di negara kecil, mereka bahkan bisa menjadi hakim provinsi. Sayangnya, di mata Lu'an, mereka bukanlah ancaman sama sekali. Bahkan jika Lu'an tidak bergerak atau meningkatkan pertahanan apapun, delapan orang ini tidak akan mampu melukai Lu'an sedikitpun. Lu'an tidak bergerak, tapi matanya sedikit dingin. Dalam sekejap, delapan orang yang bergegas ke arahnya merasakan kekuatan besar tiba-tiba muncul di tubuh mereka, menyebabkan mereka membengkak. Bang, bang, bang. Delapan ledakan berturut-turut terdengar, dan delapan penjaga gerbang surgawi segera meledak di udara. Ledakan itu mengubah tubuh mereka menjadi daging dan darah, dan mereka menghantam delapan patung di sekitarnya dengan keras, membuat patung-patung itu berlumuran darah dalam jumlah besar. Kemunculan pemandangan ini langsung membungkam seluruh alun-alun. Mereka menatap Lu'an dengan tidak percaya. Omong kosong, Lu'an akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, itu semua penipuan buatan manusia. Ratusan ribu orang, yang awalnya takut dengan kekuatan Lu'an, mendengar Lu'an memfitnah agama yang mereka yakini, dan darah mereka mengamuk dan mata mereka menjadi merah. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang bisa menghina agamanya, bahkan kerabat terdekatnya pun tidak. Demi agama mereka, mereka bisa mati. Segera, lebih dari seratus ribu orang meraung keras dan bergegas menuju Lu'an. Ada lebih dari seratus ribu orang, dan mereka tidak percaya bahwa mereka bahkan tidak dapat membunuh satu orang pun. Bahkan Guru Tao dalam agama pun sama. Mereka semua melompat dan bergegas menuju Lu'an, ingin membunuh Lu'an di tempat. Namun, berdengung. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat bergoyang dari pusat, tetapi dalam sekejap, kekuatan itu menyapu seluruh alun-alun dan menyelimuti lebih dari seratus ribu orang. Lebih dari seratus ribu orang langsung di penjara, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Guru Tao di langit juga sama. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun di udara. Di mana Tuhanmu? Di bawah kerudung, mata Lu'an agak merah. Dia melihat ke arah seratus ribu orang dan berteriak, mengapa dia tidak datang untuk menyelamatkanmu? Aku hampir lupa, Tuhanmu ada di bawah kakiku. Lu'an berkata sambil tersenyum dingin, sayangnya, dia bukan siapa-siapa. Sebelum suaranya menghilang, Lu'an mengangkat tangannya, dan delapan berhala di pinggirannya meledak. Kemudian, Lu'an menghentakkan kakinya sedikit, dan patung logam besar di bawah kakinya langsung meledak, berubah menjadi pecahan logam tak berujung dan menghantam kejauhan. Kamu menyebut ini Dewa, Lu'an berkata dengan dingin, tetapi mata lebih dari seratus ribu orang tidak terbangun karena ini. Sebaliknya, mereka menjadi semakin kejam, seolah ingin menguliti Lu'an hidup-hidup. Mata Lu'an dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan dia berkata dengan dingin, karena kamu ingin mengikuti keyakinanmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membiarkan kamu mengorbankan dirimu untuk memuaskan doktrinmu. Setelah itu, Lu'an membuka tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat bergoyang lagi. Kemanapun ia melewatinya, bumi hancur, dan tidak ada makhluk hidup. 1690 Kekuatan kekerasan menyebar di tengah alun-alun besar. Kemanapun ia lewat, tanahnya meledak, tak terkecuali orang-orang yang berada di tanah. Kekuatan yang kuat bahkan menyebabkan seluruh kota Chaoming bergetar hebat. Ia menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, dengan mudah membunuh lebih dari seratus ribu orang. Setelah dua nafas, seluruh alun-alun berubah menjadi reruntuhan besar. Kecuali sepuluh budak di sekitar platform tinggi, tidak ada orang lain yang hidup. Itu benar, Lu'an melakukan pembunuhan besar-besaran dan membunuh lebih dari seratus ribu orang dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya Lu'an membunuh begitu banyak orang, dan ini juga pertama kalinya dia menyerang warga sipil ini. Apakah itu berdosa? Meskipun hati Lu'an dipenuhi dengan niat membunuh, dia tetap merasa sangat bersalah. Dia merasa telah menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tidak berbeda dengan para tukang daging itu sekarang. Apakah dia menyesalinya? Tidak, Lu'an tidak menyesalinya. Dia menggunakan nyawa orang lain sebagai pengorbanan yang hidup. Semua orang di sini adalah seorang pembunuh, sama seperti dia. Tak satupun dari mereka yang tidak bersalah. Terlebih lagi, orang-orang ini baru saja ingin membunuhnya, tetapi mereka tidak cukup kuat. Seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Di bawah naungan malam, hembusan angin dingin bertiup. Lu'an turun dari langit dan perlahan berdiri di platform yang tinggi. Sepuluh budak itu memandangnya dengan ketakutan, takut orang ini akan membunuh mereka semua. Namun, dengan datangnya hembusan angin, sosok Lu'an langsung menghilang dari platform tinggi. Hanya sepuluh budak yang tersisa duduk di peron tinggi, tetapi mereka segera bangkit dan melarikan diri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Apa yang terjadi di alun-alun menyebar dengan cepat. Bagaimanapun, semua orang merasakan gempa dengan jelas. Ketika mereka mengetahui bahwa Sekte Dewa Pintu telah menyebabkan insiden besar, mereka terkejut. Lebih dari 100 ribu nyawa hilang begitu saja. Ini benar-benar berbeda dari perkelahian dan pembunuhan yang mereka lihat setiap hari. Namun, insiden besar lainnya segera menyebar. Mayat penguasa kota Chaoming digantung di pilar di Central Commercial Street Square. Kematian penguasa kota adalah masalah besar. Meskipun tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya, semua orang tahu bahwa penguasa kota percaya pada Sekte Dewa Pintu. Kedua kejadian ini pasti dilakukan oleh orang yang sama. Penguasa kota adalah guru surgawi tingkat 5. Seberapa kuatka orang yang bisa membunuh penguasa kota secara diam-diam dan langsung membunuh 100 ribu orang di alun-alun. Sontak, kejadian ini menimbulkan perbincangan hangat di kota. Saat itu baru lewat malam, dan belum ada yang makan malam. Kejadian ini langsung menjadi topik perbincangan terbesar saat makan malam. Semua orang mendiskusikan topik ini. Tanpa ragu, semua orang setuju bahwa pelakunya mempunyai dendam terhadap Sekte Dewa Pintu. Saat ini, pelaku dari dua insiden ini, Luan, baru saja keluar dari gerbang timur kota dan bersiap menuju Sekte Dewa Pintu. Sebelumnya, penguasa kota matahari terbit tidak ada di kediamannya. Mencari penguasa kota telah membuang-buang waktu. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk mengambil tindakan terhadap kultus ilahi langit raja. Saat ini, sekelompok orang yang berpenampilan seperti ulama sedang makan di kedewain di luar gerbang timur kota. Mereka pun mendiskusikan masalah ini. Salah satu cendikiawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu kebencian macam apa itu. Bagaimana mereka bisa membunuh lebih dari seratus ribu orang dari Sekte Ilahi Tingmen? Itu berarti lebih dari seratus ribu nyawa. Tidak peduli betapa jahat dan tidak menyesalnya mereka Sekte Ilahi Tingmen, mereka tidak boleh dieksekusi. Sarjana lain menggelengkan kepalanya dan berkata, Bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, ada hukum yang menghukum mereka. Jika setiap orang bisa membunuh, lalu seperti apa dunia ini? Terlebih lagi, Sekte Dewa Pintu ini tidak melakukan hal buruk. Pembunuhan. Saat para ulama sedang berdiskusi, tiba-tiba sebuah suara muncul dan berkata, Bukankah membunuh orang itu jahat? Suara yang tiba-tiba itu membuat para ulama ketakutan. Mereka buru-buru melihat kesumber suara dan melihat seseorang bertopi kerudung berdiri di sampingnya. Suara tadi juga datang dari orang ini. Wah, dari mana asalmu? Kamu membuatku takut sampai mati. Seorang sarjana jelas ketakutan. Dia menepuk dadanya dan menarik nafas dalam-dalam. Para ulama menilai orang ini dan merasa bahwa orang ini tidak istimewa. Salah satu dari mereka berkata, masalahnya adalah Sekte Dewa Pintu tidak membunuh siapapun. Bagaimana dengan para budak itu? Budak juga dianggap manusia. Seorang ulama mengangkat bahu dan berkata, jika budak dan pelayan yang melakukan kejahatan juga dianggap manusia, maka itu memang pembunuhan. Namun menurut hukum, budak bukanlah manusia. Tuhan juga berhak membunuh pelayannya yang melakukan kejahatan. Inilah yang terjadi di dunia. Ada apa dengan Sekte Dewa Pintu? Begitu pernyataan ini dibuat, ulama lainnya mengangguk setuju. Ini memang merupakan hal yang sangat lumrah. Keluarga kaya manakah yang tidak membunuh budak? Pada saat ini, sarjana lain memandang Luan dan berkata dengan sedih, bahkan jika budak juga manusia, Sekte Dewa Pintu hanya membunuh 10 orang sehari. Saat ini, lebih dari 100 ribu orang meninggal. Apakah layak membunuh begitu banyak orang untuk 10 orang? Budak. Setelah ulama menanyakan pertanyaan ini, pria berjilbab itu tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan meninggalkan kedai anggur dan pergi. Melihat orang ini datang dan pergi sesuka hatinya dan sangat tidak masuk akal, para ulama hanya bisa mendengus dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu bahkan belum membaca satu buku pun. Beraninya kamu berdebat dengan kami. Kamu benar-benar merasa benar sendiri. Para ulama mengangguk dan memarahi orang aneh itu beberapa saat. Kemudian mereka kembali ke topik Sekte Dewa Pintu. Saat ini, Luan telah melangkah jauh. Dia secara alami tidak akan melakukan apapun terhadap para sarjana ini. Para ulama mempunyai pendapatnya masing-masing, dan beliau mempunyai jawabannya sendiri. Itu sepadan. Benar-benar sepadan. Inilah jawaban Luan. Jika seratus ribu orang tidak mati, banyak budak tak bersalah yang akan ditangkap dan dijadikan korban. Bahkan jika dia membunuh lebih banyak orang daripada budak yang mati, itu sangat berharga. Pengorbanannya tidak bersalah, dan orang-orang yang tidak bertobat pantas mati. Luan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada aliran sesat seperti itu. Sekarang, dia akan melakukan hal lain yang bermanfaat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Enam mil sebelah timur kota, ada sebuah rumah besar. Rumah besar ini sangat besar. Itu bahkan sebanding dengan rumah tuan kota di kota Chaoming. Panjang dan lebarnya dua mil. Ada banyak pavilion, taman, dan halaman di dalamnya. Meskipun langit tertutup awan gelap dan dunia gelap, tempat ini terang-benderang, menerangi seluruh mansion seolah-olah saat itu siang hari. Saat malam semakin larut, tawa dan rangan dari mansion semakin keras. Namun, kedua suara ini pada dasarnya berasal dari laki-laki. Selain kedua suara tersebut, ada suara lain yaitu ratapan. Tanpa kecuali, semua suara ratapan ini berasal dari wanita. Itu benar. Rumah besar ini adalah surga bagi pria dan neraka bagi wanita. Jika itu hanya hubungan intim biasa, tidak akan ada suara ratapan seperti itu. Lagipula, begitu orang kehilangan harapan, mereka akan mati rasa setelah putus asa. Mereka tidak akan mengeluarkan suara sekeras itu. Namun, ini sama sekali bukan hubungan intim biasa. Itu adalah penyiksaan yang kejam. Penyiksaan yang tak terbayangkan. Di sini, perempuan tidak memiliki status. Mereka tidak diperbolehkan mengenakan pakaian apapun. Mereka bahkan tidak diperbolehkan berdiri. Mereka hanya bisa berlutut dan merangkak. Mereka diperlakukan seperti hewan ternak. Status mereka bahkan lebih buruk dibandingkan budak. Namun, tidak seperti sekte dewa pintu yang mengorbankan budak. Tidak semua wanita di sini adalah budak. Sebaliknya, jumlahnya tidak sampai setengahnya. Kebanyakan dari mereka adalah istri dan anak perempuan masyarakat biasa. Beberapa bahkan adalah istri dan anak perempuan dari laki-laki di sini. Tingkat kegilaannya tidak terbayangkan. Di sini, laki-laki bisa melakukan apa saja terhadap perempuan, meskipun itu penyiksaan, hidup atau mati. Setiap hari, setidaknya tujuh atau delapan wanita meninggal karenanya. Semuanya disiksa sampai mati. Pemandangan yang menyedihkan itu tak tertahankan untuk dilihat. Cukup membayangkan orang seperti apa orang-orang di sini. Saat ini, hari sudah larut malam. Luan berdiri di langit di atas mansion. Di bawah topi kerudung, matanya berubah menjadi merah padam. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, yang menyelimuti rumah besar itu. Menindas wanita adalah hal yang paling dia benci dalam hidupnya. Semua pria di rumah besar ini akan membayar harga yang paling menyakitkan. Luan segera mengambil tindakan dan memenjarakan seluruh ruang di mansion. Dia pertama kali menggunakan kekuatannya untuk membungkus semua wanita. Kemudian, dia mematahkan belenggur rantai besi tersebut. Di bawah perlindungan penghalang, mereka bergegas keluar rumah dan bawah tanah dan berkumpul bersama. Kemudian, dia langsung menarik semua pria itu keluar rumah dan mengumpulkan mereka. Apa yang terjadi tiba-tiba mengejutkan semua orang, tidak peduli mereka pria atau wanita. Segera, kedua kelompok orang itu memperhatikan pria berjilbab berdiri di langit. Kepanikan muncul di mata mereka. Para wanita tersebut benar-benar tercengang dengan penyiksaan tersebut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan saat dia muncul. Kepanikan muncul di hati para pria. Beberapa dari mereka pernah mendengar tentang Sekte Dewa Pintu dan langsung mengeluarkan keringat dingin. Luan, yang berada di langit, memandangi para wanita di tanah. Semua wanita ini telanjang. Masing-masing dari mereka memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Beberapa di antaranya bahkan mengejutkan dan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Melihat pemandangan ini, Luan menoleh untuk melihat pria di seberang. Dia ingin membiarkan para pria ini merasakan sakit yang bahkan lebih menyakitkan daripada para wanita ini.